UMG Season 255, Sense Business Yeyuan KKK Tang, akami salah. Tolong maafkan kami. Sekelompok orang berlutut di depan ayah dan anak Tang Jin Hua. Penjaga ini sudah menjadi pria berlengan satu, tetapi mereka masih harus menanggung rasa sakit yang parah untuk bersujud dan mengakui kesalahan mereka kepada ayah dan anak keluarga Tang. Melihat sekelompok penjaga di depan mereka yang menundukkan kepala untuk mengakui kejahatan mereka, ayah dan anak Tang Jin Hua merasa sangat bebas. Tak satupun dari orang-orang ini menjadi mudah ketika mereka menyerang barusan. Jika bukan karena Pangeran Kedua dan Tuan Yun tiba tepat waktu, mereka mungkin sudah dipukuli sampai mati. Kemarahan itu cukup banyak diluapkan. Tang Jin Hua baru saja akan membuka mulutnya dan berbicara, tetapi mendengar Yeyuan tiba-tiba menunjuk ke Sye Hua dan berkata pelan, kamu, apakah kamu baru saja menyerang? Seluruh tubuh Sye Hua gemetar, ekspresinya berubah liar. Yeyuan tersenyum sedikit dan berkata, sepertinya kamu juga menyerang. Mengapa, apakah kamu lebih spesial dari mereka? Sye Hua segera berkeringat dingin dan berkata dengan ketakutan, aku murid guru bangsa. Guru, saya. Tatapan Lin Lan menjadi gelap dan dia berkata, Yeyuan, berikan wajah guru bangsa ini dan lepaskan lengannya. Guru bangsa ini akan membuatnya bersujud dan meminta maaf atas kejahatannya kepada keluarga Tang, dan saya akan menunjukkan terima kasih tambahan yang murah hati. Untuk seorang alkemis surgawi, memutuskan lengan sama dengan kehilangan karir alkimia seseorang, setara dengan kehilangan semua kemuliaan. Kekuatan para penjaga ini masih ada. Tetapi akan sangat sulit bagi Sye Hua untuk ingin memurnikan pil lagi. Yeyuan menyeringai dan berkata dengan dingin, berapa harga wajahmu. Ekspresi Lin Lan berubah, semua orang menarik napas dingin. Bahkan Pangeran Kedua dan Lu Yun juga berkeringat dingin. Ini benar-benar menyinggung guru bangsa. Tentu saja, ini karena mereka tidak mengerti Yeyuan. Dia sebenarnya adalah orang yang sangat ramah. Tapi jangan sentuh skala terbaliknya. Begitu garis bawahnya dilewati, bahkan jika Anda adalah Kaisar Giok, dia juga tidak akan menyerah. Ayah dan anak keluarga Tang dilecehkan dengan polos, ini adalah intinya. Jika dia melakukannya, dia harus membayar harganya. Permohonan. Itu tidak ada. Lin Lan berkata dengan suara dingin, Yeyuan, apakah kamu mencoba untuk berselisih sepenuhnya dengan guru bangsa ini? Yeyuan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika ya? Lin Lan tertawa karena sangat marah dan berkata, bagus. Baik sekali. Benar-benar sudah lama sekali tidak ada yang berani memperlakukan guru bangsa ini seperti ini di negeri timur ini. Kamu sangat bagus. Yeyuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, baiklah, berhenti berpose. Kamu bahkan belum melewati rintanganmu sendiri. Wajah Lin Lan menjadi hitam, dan dia hampir muntah darah. Yeyuan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, kenapa? Apakah Anda akan merobek kontrak keilahian asal? Kontrak kami termasuk bahwa siapapun yang mengambil tindakan akan memotong lengan. Petik 2. Jika Yeyuan bersedia, dia secara alami bisa membebaskan hukuman si Yehua. Tapi dia tidak rela, ini akan menjadi Lin Lan yang melanggar kontrak keilahian asal, konsekuensinya sangat serius. Seluruh tubuh Lin Lan bergetar dan dia menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata, Si Yehua, potong lenganmu. M. Tuan. Si Yehua hampir menangis. Tuan memintamu untuk memotong lenganmu, tidakkah kamu mendengarnya? Lin Lan praktis mengaungkannya. Si Yehua terlihat putus asa, tetapi dia masih menolak untuk memotong lengannya. Lin Lan mengerutkan kening dan segera berubah menjadi bayangan, tiba di depan Si Yehua. Puci. Salah satu lengan Si Yehua benar-benar dirobek secara paksa oleh Lin Lan. Lin Lan tiba-tiba berbalik, menatap tajam ke arah Yeyuan, dan berkata, Apakah kamu puas? Mulut Yeyuan melengkung, dan dia berkata, Tidak masalah apakah aku puas atau tidak. Inilah yang pantas dia dapatkan. Mata Lin Lan penuh dengan niat membunuh dan dia berkata dengan suara dingin, Pergi. Berlututlah dan minta maaf. Si Yehua hampir pingsan karena kesakitan. Tapi dia tidak berani menentang perintah Lin Lan dan hanya bisa datang ke hadapan ayah dan anak keluarga Tang, dan bersujud meminta maaf. Ayah dan anak keluarga Tang bertukar pandang dan benar-benar merasa seperti sedang duduk di atas peniti. Kegembiraan dari sebelumnya sudah berubah menjadi alarm dan horor. Yeyuan terlalu kejam, ini tidak meninggalkan kelonggaran sedikitpun. Santai, jika Anda bahkan tidak dapat menahan sedikit tontonan ini, jangan ikuti saya di masa depan. Jika kalian merasa kemarahan kalian tidak terobati, tidak ada salahnya membunuh beberapa untuk bersenang-senang. Yeyuan berkata dengan dingin. Ayah dan anak keluarga Tang gemetar dan menguatkan hati mereka, segera merasa jauh lebih tangguh. Yeyuan benar-benar terlalu mendominasi. Mereka juga tidak boleh kehilangan muka. Keluarga Tang sudah tidak memiliki jalan mundur, hanya ada yang mengikuti Yeyuan sepanjang jalan. Lebih jauh lagi, mengikuti seseorang yang setiap ada teman seperti Yeyuan sepertinya juga merupakan pilihan yang bagus. Hanya saja di mata para penonton, Yeyuan benar-benar gila. Jika permusuhan tidak diselesaikan secara damai, tidak akan ada akhirnya. Menyinggung guru bangsa sampai ke inti di negeri timur, apa manfaatnya? Tatapan Yeyuan melihat ke arah Lin Lan, dan dia berkata dengan senyum tipis, Tuan guru bangsa, giliranmu. Niat membunuh di dada Lin Lan saat ini mengepul ke langit, dan dia sudah lama diliputi amarah. Tapi dia dibatasi oleh kontrak keilahian asal dan tidak berani bergerak sama sekali. Matanya tertuju pada Yeyuan, dan dia membuka mulutnya dan berkata, Guru bangsa ini bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu benar-benar akan menyinggung guru bangsa ini sampai ke intinya. Yeyuan tersenyum dan berkata, Jika kamu harus memikirkannya seperti ini, biarkan aku memberitahumu, ya. Kedua mata Lin Lan hampir menyipit. Tiba-tiba, dia berbalik, tiba di depan ayah dan anak keluarga Tang, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, Tuan-tuan, saya minta maaf. Selesai mengatakan ini, dia tidak menunggu ayah dan anak keluarga Tang setuju, dan dia akan berbalik dan pergi. Ayo pergi. Tunggu. Yeyuan tiba-tiba berkata, Ledakan. Aura Lin Lan langsung naik ke puncak, dan dia memelototi Yeyuan dan berkata, Brat, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa guru bangsa ini tidak berani membunuhmu? Yeyuan tertawa dan berkata, Guru bangsa sudah lanjut usia. Emosimu masih sangat buruk. Ye ini tidak memiliki arti lain. Hanya saja melihat begitu banyak orang dengan lengan terpenggal, mau tak mau aku ingin meminta bisnis. Selesai berkata, dia berkata sambil tersenyum kepada para penjaga dengan lengan terpenggal, Tuan-tuan, keluarga Tang akan meluncurkan pil generasi Jasper eksklusif dalam waktu lima tahun. Jika Anda semua ingin memulihkan lengan Anda yang terputus, ingatlah untuk datang dan melindungi bisnis keluarga Tang. Petik 2. Para penjaga itu gemetar di mana-mana, menatap Yeyuan dengan wajah penuh harapan. Mereka tidak asing dengan nama Jasper Regeneration Pill. Pada kenyataannya, formula pil ini bukanlah formula pil eksklusif Gumau. Setidaknya, ada formula pil ini di tangan Lin Lan. Tapi tidak ada yang bisa memperbaiki pil generasi Jasper di negara timur. Guru bangsa juga tidak bisa. Jika kesulitan pemurnian pil surgawi pendirian yayasan adalah level awal, maka kesulitan pemurnian pil generasi Jasper adalah level iblis. Kompleksitas pil surgawi ini melebihi imajinasi. Sulit bagi alkemis surgawi kelas 2 biasa untuk memperbaikinya juga. Lin Lan mencibir dan berkata, Lelucon yang luar biasa. Hanya dengan orang-orang sepertimu, kamu bisa memperbaiki Jasper Regeneration Pill dalam waktu lima tahun. Ye Yuan memandang Lin Lan dengan senyum yang bukan senyuman dan berkata, Tuan Guru Bangsa, saya merasa integritas perjudian Anda cukup bagus. Mengapa tidak? Mari kita bertaruh lagi. Saya akan memberi Anda kesempatan lagi, jika saya tidak dapat memperbaiki pil generasi Jasper dalam waktu lima tahun, saya akan siap membantu Anda. Bagaimana dengan itu? Aku, kata-kata Lin Lan mencapai mulutnya dan secara paksa ditelan kembali. Ascender di depannya ini benar-benar terlalu aneh. Siapa yang tahu apakah dia benar-benar bisa memperbaikinya dalam waktu lima tahun atau tidak? Ha? Jika kamu tidak berani bertaruh, jangan bicara omong kosong di sini. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Lin Lan meledak. Dia berkata dengan sangat marah, Bocah, Guru Bangsa ini akan bertaruh denganmu. Jika Anda tidak dapat memperbaiki pil generasi Jasper dalam waktu lima tahun, Guru Bangsa ini pasti akan membuat Anda mati dengan sangat mengerikan. Saat Ye Yuan mendengar, dia geli dan berkata, Oke. Jika saya bisa memperbaikinya, mengapa Anda tidak menyerahkan posisi Guru Bangsa ini kepada saya? Bagaimana? Bab 2552, sangat populer. Jika kamu benar-benar dapat memperbaiki pil generasi Jasper, itu berarti kekuatanmu berada di atas guru bangsa ini. Jadi bagaimana jika saya membiarkan Anda menjadi guru bangsa? Lin Lan berkata dengan senyum dingin. Ada jarak 108.000 mil antara pil pendirian surgawi Yayasan dan pil generasi Jasper. Sebagai alkemis surgawi kelas 2, dia juga tidak dapat memperbaiki pil generasi Jasper hingga hari ini. Ini sudah cukup untuk menunjukkan masalah. Memang benar bahwa bakat Ye Yuan kuat, tetapi apa yang dia tunjukkan barusan, dia jelas sudah mencapai batasnya. Ini menunjukkan bahwa kekurangan afinitas masih berdampak pada Ye Yuan. Selain itu, itu tidak kecil. Ingin memperbaiki pil generasi Jasper dalam waktu 5 tahun hanyalah omong kosong. Karena marah, Lin Lan hanya ingin membuat Ye Yuan mati. Karena itu, dia bertaruh dengan Ye Yuan lagi. Keduanya membuat kontrak keilahian asal, memukau semua orang yang hadir. Ye Yuan ini benar-benar ingin melihat dunia jatuh ke dalam kekacauan. Huhu, Tuan Guru Bangsa, terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Lin Lan mencibir dan berkata, Kamu hanya berdoa agar kamu tidak berakhir di tangan Guru Bangsa ini. Selesai berbicara, Lin Lan pergi dengan sekelompok besar pasukan. Sebuah operasi penggeledahan dalam skala besar dan spektakuler benar-benar berakhir sedemikian rupa, membuat rahang orang ternganga. Ayah dan anak Tang Yu tersandung di depan Ye Yuan. Tang Yu berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih banyak, kakak. Ye Yuan berkata dengan dingin, Kamu sudah memanggilku sebagai kakak. Bagaimana aku bisa mengabaikan urusan keluarga Tang? Baiklah, kamu sudah terluka sampai seperti ini. Cepat dan kembali dan rawat lukamu. Tapi Tang Yu tidak pergi, tampak seperti ingin berbicara tetapi menelan kembali kata-katanya. Ye Yuan tahu apa maksudnya dan berkata sambil tersenyum, Kamu khawatir aku tidak bisa memperbaiki Jasper Regeneration Pill. Tang Yu sedikit malu dan sedikit mengangguk. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tenang, hanya pill generasi Jasper, Bagaimana bisa membuatku bingung, Ye Yuan? Lu Yun datang dan berkata, Teman muda Ye, kamu juga memperlakukannya terlalu remeh. Pill generasi Jasper ini, Bahkan alkemis surgawi kelas 2 tidak dapat memperbaikinya. Saya khawatir tidak realistis bagi Anda untuk ingin memperbaikinya dalam waktu 5 tahun. Ye Yuan terkekeh dan berkata, Alkemis surgawi kelas 2, Bukankah alkemis surgawi kelas 2 itu baru saja dikalahkan di tanganku juga? Petik 2 Semua orang saling bertukar pandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Apa katamu, guru bangsa, kalah, ini, Bagaimana ini mungkin, ketika pangeran sulung mendengar berita itu, Dia terkejut sampai dia melompat. Berita ini terlalu mengejutkan. Ketika bawahannya menceritakan prosesnya, Pangeran sulung terdiam untuk waktu yang lama. Berapa banyak pemikiran dan usaha yang telah dia keluarkan sebelum meminta guru bangsa Mengambil tindakan terhadap keluarga Tang. Pada akhirnya, guru bangsa benar-benar menderita kekalahan telak. Sebelum ini, pangeran sulung sangat bangga pada dirinya sendiri sehubungan dengan kartu tangan ini. Di kota kekaisaran ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkan seseorang dari tangan guru bangsa. Namun, guru bangsa dikalahkan. Dikalahkan dengan sangat teliti. Rencana yang dia habiskan dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya hancur begitu saja. Pangeran sulung melambaikan tangannya dan mengusir semua orang. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu berjalan keluar dari balik tirai. Pangeran sulung menghela nafas dan berkata, Lupakan saja. Bagaimanapun, guru bangsa bentrok dengan Old Second. Tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk memenangkan perjanjian lima tahun ini. Pada saat itu, urus Old Second lagi. Tuan Yu, bertanya-tanya apa pendapat Anda tentang itu? Petik 2 Orang tua berjubah abu-abu ini bernama Huang Zhaoyu, Tuan Pangeran Sulung. Daripada mengatakan pertarungan memperebutkan tahta ini adalah pertarungan antara Pangeran Sulung dan Pangeran Kedua, lebih baik dikatakan bahwa itu adalah pertarungan sihir antara dua lapisan surgawi yang lebih agung ini. Huang Zhaoyu berkata, Perjanjian lima tahun, secara alami bagus jika nation teacher pihak itu bisa menang. Tapi kamu juga harus menyimpan kartu lain sebagai cadangan. Pangeran Sulung berkata dengan terkejut, Tuan Yu, ini tidak mungkin, kan? Seorang alkemis surgawi satu hal memang sangat mengejutkan. Tapi tidak ada perbandingan antara pil pendirian surgawi foundation dan pil generasi Jasper sama sekali. Pil generasi Jasper adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat disempurnakan oleh nation teacher. Huang Zhaoyu tersenyum dan berkata, Sebelum ini, bukankah tidak ada orang yang berpikir bahwa Ye Yuan juga bisa menang? Tapi bagaimana dengan hasil akhirnya? Pangeran Sulung tersedak dan sebenarnya tidak ada yang bisa dikatakan sebagai jawaban. Huang Zhaoyu berkata, Jika Anda menginginkan posisi kaisar itu, Anda harus mempertimbangkan semua yang Anda lakukan. Bukannya kamu bisa tidur dengan tenang setelah menjadi kaisar. Negara ketimur bukanlah surga dunia lain, ada musuh yang kuat yang menatap kesekeliling, dan ada juga sekte surga Wijadetruwe, raksasa di atasnya. Satu kesalahan langkah dan itu akan menjadi hasil dari negara yang hancur dan rumah yang hilang. Apakah Anda berpikir bahwa menjadi kaisar begitu mudah? Beberapa tahun ini, hari apa yang mulia tidak waspada dengan sangat hati-hati, seperti menginjak es tipis. Kalau tidak, bagaimana kalian berdua memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi kaisar ini? Petik 2. Mata pangeran Sulung sedikit tenggelam, segera merasakan tekanan yang kuat. Memang, dibandingkan dengan ayah kerajaan, mereka masih jauh lebih tidak berpengalaman. Dia membungkuk ke arah Huang Zhaoyu dan berkata, Tuan Yu, tolong beri bimbingan. Huang Zhaoyu menganggup dan berkata, Saya tidak berpikir bahwa Ye Yuan bisa menang juga. Tapi Ye Yuan ini tidak sederhana. Betapa liciknya orang Tua Lu Yun. Bagaimana dia bisa membuat proposisi yang kalah? Jangan lupa apa taruhan mereka. Jika, saya katakan jika, Ye Yuan benar-benar menang, dia kemungkinan besar akan menjadi guru bangsa. Seorang alkemis surgawi yang dapat memperbaiki pil generasi Jasper, bahkan yang mulia juga tidak mau menyinggung. Pupil pangeran sulung mengerut, dia benar-benar tidak memikirkan kemungkinan ini. Jika kata-kata Master Yu menjadi kenyataan, maka dia akan berada dalam bahaya. Tuan Yu, ini, kata pangeran sulung dengan gugup. Huang Zhaoyu berkata, Jadi, hal pertama yang harus kamu lakukan sekarang, adalah menyelidiki Ye Yuan ini. Semakin detail, semakin baik. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh, Anda dapat bertarung dalam seratus pertempuran tanpa bahaya kekalahan. Pangeran sulung juga sangat merasakan hal itu dan mengangguk sebagai jawaban dan berkata, Lalu bagaimana dengan hal kedua? Huang Zhaoyu berkata, Beberapa orang dari sekte surgawi jadetrui itu telah menjadi tuan. Bahkan jika kamu naik tahta di masa depan, kamu tidak akan bisa melewati mereka juga. Jika mereka tidak mengangguk, Anda tidak punya kesempatan. Karena itu, Anda harus menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Dengan dukungan mereka, bahkan yang mulia harus berpikir tiga kali juga. Hanya dengan begitu, tidak akan ada bahaya apapun yang salah. Petik 2. Mata pangeran sulung menjadi lebih cerah dan lebih cerah, memiliki perasaan menghilangkan awan dan melihat bulan yang cerah. Berita tentang guru bangsa dikalahkan langsung menyapu seluruh kota. Guru bangsa dikalahkan. Guru bangsa benar-benar kalah dari seorang ascender. Lebih jauh lagi, bahkan seorang ascender yang hanya memiliki satu titik afinitas. Insiden ini terlalu eksplosif. Seluruh kota kekaisaran sedang mendiskusikan masalah ini. Kalian tidak tahu ini, tapi semua orang memperlakukan ascender itu sebagai badut. Tetapi pada akhirnya, ketika Cloud Mount Motherstone menentukan pilnya sebagai kelas tujuh, semua orang tercengang. Petik 2. Apakah itu nyata atau tidak? Apakah afinitas satu titik benar-benar luar biasa? Benar sekali. Begitu banyak orang melihatnya, apakah itu masih palsu? Heh. Pil surgawi pendirian yayasan kelas tujuh menengah. Keluarga Tang akan bangkit. Hanya berdasarkan pil surgawi pendirian yayasan, keluarga Tang dapat membanjiri semua keluarga di kota kekaisaran. Petik 2. Sekarang setelah kamu mengatakan ini, aku benar-benar harus pergi ke keluarga Tang untuk melihatnya. Di jalan-jalan utama dan gang-gang, pemandangan ini bisa dilihat di mana-mana. Seorang alkemis surgawi satu hal adalah hal yang sangat sensasional dalam dirinya sendiri. Ditambah dengan pil surgawi pendirian yayasan kelas tujuh, ditambah kekalahan telak guru bangsa Lin Lan, membungkuk meminta maaf, itu akan menyebabkan kegemparan bahkan jika Anda tidak menginginkannya. Keluarga Tang menjadi keluarga paling populer sekaligus. Pil surgawi yayasan pendirian yang disempurnakan Yeyuan menjadi pil surgawi paling populer di seluruh kota. Masing-masing dijual dengan harga setinggi langit. Bab 2553, pil emas kelas 9. Pil surgawi pendirian yayasan, seperti namanya, adalah pil surgawi yang mengkonsolidasikan fondasi seseorang dan memelihara esensi seseorang. Itu adalah pil obat dasar di antara pil surgawi, tetapi itu juga salah satu pil obat yang paling penting. Pada awal kultivasi, apakah fondasinya baik atau buruk, itu memiliki hubungan langsung dengan pencapaian masa depan seseorang. Semakin tinggi kualitas pil surgawi pendirian yayasan, semakin kokoh fondasi seniman bela diri secara alami. Di pasar, harga pil surgawi pendirian yayasan kelas 3 atas sudah sangat besar. Itu bisa dijual seharga 50 kristal surgawi. Orang harus tahu, satu kristal surgawi dapat membiarkan orang biasa hidup selama satu tahun di kota kekaisaran. Pil surgawi pendirian yayasan kelas 4, harganya langsung berlipat ganda. Bahkan harga pil surgawi kelas 4 terburuk yang lebih rendah harus mencapai 100 kristal surgawi juga. Adapun pil surgawi pendirian yayasan kelas 5, itu harus dijual setidaknya 500 kristal surgawi. Tentu saja, ini hanya dalam teori. Lin Lan belum mengambil tindakan untuk memperbaiki pil surgawi pendirian yayasan selama bertahun-tahun. Secara alami tidak mungkin ingin melihat pil surgawi pendirian yayasan kelas 5. Oleh karena itu, pil surgawi pendirian yayasan kelas 5 pada dasarnya hanyalah sebuah legenda. Kemudian, kelangkaan pil surgawi pendirian yayasan kelas 7 bisa dibayangkan. Selanjutnya, ketika kualitas mencapai kelas 7, itu akan cenderung berubah dari perubahan kuantitatif ke perubahan kualitatif. Pil surgawi seringkali memiliki beberapa efek samping yang tak terbayangkan untuk mengembangkan potensi tubuh manusia. Oleh karena itu, pil surgawi yayasan pendirian yang disempurnakan Ye Yuan menjadi barang yang dicari dalam sekejap. Setiap pil surgawi pendirian yayasan kelas 7 yang dikeluarkan keluarga Tang seringkali dinaikkan ke harga setinggi langit 10 ribu kristal surgawi. Banyak seniman bela diri hanya mundur saat melihatnya. Tapi tidak ada pilihan juga. Kultivasi adalah sesuatu yang membakar uang untuk memulai. Oleh karena itu, yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah. Dan popularitas pil surgawi yayasan pendirian juga mendorong berbagai bisnis keluarga Tang. Keluarga Tang menghasilkan banyak uang. Bahkan pangeran kedua tidak bisa duduk diam lagi. Lu Yun membawa pangeran kedua dan berkunjung untuk meminta pil. Adik Tang Yu, saya katakan, pangeran ini telah memperlakukan Anda dengan cukup baik beberapa tahun ini, kan? Sebentar lagi, ketika Tuan Ye keluar dari pengasingan, Anda harus mengucapkan kata-kata yang baik untuk saya. Harga kedua berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang, bahkan istilah panggilan pangeran kedua untuk Tang Yu berubah. Memanggil adik laki-laki, nadanya membawa kebaikan. Sikap seperti ini tidak terbayangkan di masa lalu. Status seperti apa yang dimiliki pangeran kedua dan seberapa bangganya dia? Bagaimana dia bisa memanggil Tuan Muda keluarga kecil yang sangat kecil itu sebagai saudara? Tapi sekarang, semuanya berubah. Tang Yu tidak bisa menahan perasaan perubahan emosi, merasa bahwa ketika dia dipaksa untuk memanggil, kakak, saat itu, itu benar-benar keputusan paling bijaksana dalam hidupnya. Huhu, pangeran kedua yang mulia, tidak perlu khawatir. Sebenarnya kamu tidak perlu memohon padaku, kakak paling setia pada teman. Saat itu, Guru Yun berdiri kokoh di sisinya. Hanya berdasarkan ini, Anda tidak akan pergi tanpa pil surgawi pendirian yayasan. Selanjutnya, kali ini, kakak bahkan membuatku mengundang adik Suezen. Kemungkinan besar akan ada drama besar yang meninggalkan pengasingan kali ini. Tang Yu berkata sambil tersenyum. Pengasingan tertutup Ye Yuan kali ini sudah lama lagi. Sebelum pergi keret-ret, Ye Yuan secara khusus menginstruksikan Tang Yu untuk mengundang yang Suezen. Jelas, ada manfaat untuk diberikan padanya. Ye Yuan memurnikan begitu banyak pil surgawi pendirian yayasan sebelumnya dan bahkan tidak memberikannya kepada orang-orangnya sendiri. Sangat jelas, ini menyelamatkan hal-hal yang lebih baik untuk rakyatnya sendiri. Kelas delapan. Bahkan memikirkannya terasa sedikit mengasihkan. Bertahun-tahun telah berlalu, keluarga yang saat ini juga tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu lagi. Dengan bimbingan dan dukungan ayah dan anak keluarga Tang, keluarga yang juga merupakan salah satu dari sedikit klan keluarga besar di kota Kekaisaran sekarang cukup untuk menempati peringkat lima besar. Mendengar kata-kata Tang Yu, seluruh tubuh pangeran kedua gemetar dan dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, apakah ini benar? Tang Yu mengangguk dan berkata, itu benar. Saat itu, Xiao Qi berlari masuk, membungkuk kepada semua orang, dan berkata, Tuan Ye telah keluar dari pengasingan. Semuanya, silakan pergi. Petik 2. Pikiran semua orang tidak bisa menahan gemetar, berlari. Melihat Ye Yuan, Tang Yu berkata dengan ekspresi gembira, Kakak, apakah ada barang bagus kali ini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Huhu, kamu menebaknya lagi. Itu benar, memang ada barang bagus. Saat Tang Yu mendengar, dia sangat gembira dan berkata, Kakak, mungkinkah kamu menerobos ke kelas 8? Ye Yuan mengeluarkan sebuah kotak kayu yang sangat indah, menyerahkannya kepada Tang Yu, dan berkata sambil tersenyum, ini milikmu. Kemudian, dia memberikan yang Suezen sebuah kotak kayu dan berkata, Suezen, ini milikmu. Selanjutnya, Tang Jin Hua, Lu Yun, Jiang Yu, juga masing-masing menerima sebuah kotak kayu. Hanya pangeran kedua yang tidak murung. Melihat pangeran kedua malu-malu dan malu-malu di sana seperti seorang istri kecil, Tang Yu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kakak, pangeran kedua telah banyak membantu keluarga Tang beberapa tahun ini. Bisakah Anda juga memberinya pil pendirian surgawi yayasan? Petik 2 Dengan identitas pangeran kedua, dia secara alami telah memakan pil surgawi pendirian yayasan sebelumnya juga. Selain itu, nilainya tidak rendah. Kelas 5 bawah. Tapi, untuk apa pil surgawi pendirian yayasan kelas 5 yang lebih rendah dihitung di depan kelas 7 dan 8? Selama dia bisa menelan pil surgawi pendirian yayasan kelas 7, dia mungkin bisa melakukan terobosan untuk menyelesaikan surga yang lebih rendah dengan sangat cepat. Yayuan melirik pangeran kedua, memikirkannya, dan juga mengambil kotak kayu dan menyerahkannya kepadanya. Tang Yu tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata, Kakak, bisakah aku membukanya untuk melihatnya? Yayuan tersenyum dan berkata, Lanjutkan. Tang Yu terkekeh dan membuka kotak itu dengan sangat hati-hati. Celah terbuka di dalam kotak dan cahaya keemasan yang menyilaukan merembes keluar dari celah. Selain Yayuan, semua orang yang hadir gemetar, mata mereka menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Cahaya emas. N. Pil emas kelas 9. M. Mungkinkah ini pil emas kelas 9? Lu Yun berteriak tanpa sadar. Mendengar pil emas kelas 9, empat kata ini, tangan Tang Yu hampir gemetar dan membuang kotak itu. Empat kata ini terlalu ajaib. Itulah empat kata yang ada dalam legenda. Itu hanya legenda. Ketika pil surgawi memasuki kelas 9, mereka tidak perlu menggunakan batu ibu Gunung Awan untuk mengujinya lagi. Karena pil obat berwarna emas adalah ciri khas kelas 9. Namun, semua orang tahu tentang pil emas kelas 9, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Karena tidak ada yang bisa memperbaiki pil emas kelas 9 sama sekali. Lupakan negara kecil ke arah timur, bahkan di seluruh domen surgawi yang sejati, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang bisa memurnikan, pil emas kelas 9 juga. Bahkan pil surgawi pendirian yayasan yang paling sederhana. Ketika pil surgawi mencapai tingkat 7 dan 8 tingkat ini, kadang-kadang, usaha kata ini tidak dapat ditingkatkan lagi. Level ini mencapai titik untuk bersaing dalam bakat. Apapun profesinya, ingin memulai, Anda bisa melakukannya selama Anda cukup berusaha. Tetapi, jika Anda ingin mencapai puncak di baris ini dan dipromosikan ke peringkat master, Anda membutuhkan bakat yang cukup. Dan ingin memperbaiki pil emas kelas 9, persyaratan untuk bakat hampir aneh. Tang Yu berpikir sebelumnya bahwa Ye Yuan bisa menembus ke kelas 8. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan bisa mencapai kelas 9. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan memiliki kesempatan untuk menghonsumsi pil emas kelas 9. Kakak, ini, ini, seseorang yang fasih seperti Tang Yu sebenarnya agak terikat lidah dan tersedak saat ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, inilah yang pantas kamu dapatkan. Beberapa pil surgawi pendirian yayasan ini, milikmu dan Suezen adalah kelas 9 atas. Saudara Lu dan Jiang Yu adalah kelas 9 menengah. Tang Jin Hua adalah kelas 9 yang lebih rendah. Petik 2. Pangeran kedua terkejut dan berkata, Tuan Ye, lalu, bagaimana dengan milikku? Ye Yuan tersenyum dan berkata, turunkan kelas 7. Wajah pangeran kedua menjadi hitam, dan dia hampir melemparkan kotak kayu itu ke tanah. Perawatan ini juga terlalu jauh, bukan? Bab 2554, membersihkan sum-sum. Awalnya, mendapatkan pil surgawi pendirian yayasan kelas 7, pangeran kedua sudah puas. Tapi sekarang, dengan yang lain berfungsi sebagai foil, pil surgawi pendirian yayasan kelas 7 tidak berguna. Tidak menggugah selera namun tidak cukup buruk untuk dibuang. Mengapa? Tidak menginginkannya. Jika Anda tidak menginginkannya, Anda dapat mengembalikannya kepada saya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Pangeran kedua buru-buru mengambilnya kembali, menebalkan kulitnya, dan berkata, Mau. Mengapa saya tidak menginginkannya? Hahaha. Ye Yuan berkata, Mengapa saya memberi Anda kelas 7? Anda memiliki skor di hati Anda. Jika tidak melihat akun wajah saudara Lu, lupakan kelas 7, bahkan tidak akan ada kelas 1. Karena Anda berjudi pada saya, maka Anda harus memiliki kepercayaan paling dasar. Saya tidak suka orang yang hanya mengejar kepentingan. Selesai berkata, dia menoleh ke Lu Yun lagi dan berkata, Kakak Lu, pil surgawi ini untukmu. Jika Anda tidak menginginkannya, Anda dapat menghancurkannya. Tapi saya tidak ingin itu digunakan pada orang lain. Ekspresi Lu Yun berubah, dan dia sedikit mengangguk. Jelas, Ye Yuan sudah melihat niatnya. Dia saat ini berencana dalam hatinya untuk memberikan pil surgawi pendirian Yayasan kelas 9 kepada pangeran kedua setelah kembali. Pangeran kedua tertekan. Pada saat ini, dia ingin memberi dirinya dua tamparan keras. Kenapa dia harus berbicara tidak pada tempatnya saat itu? Mulutnya benar-benar berhutang budi. Satu kalimat dan dua nilai hilang. Sangat mahal. Tapi setelah mengirim semua orang pergi, Ye Yuan mengeluarkan sebuah kotak kayu. Pil surgawi pendirian Yayasan Emas ditempatkan di dalam. Hanya saja aura pil surgawi ini berbeda dari yang lain. Itu adalah pil emas tetapi tidak memiliki cahaya yang menyilaukan. Pil emas kelas 9 yang Ye Yuan berikan kepada Tang Yu dan yang lainnya semuanya mempesona mata, aura mereka mengesankan. Tapi yang satu ini sangat terkendali. Terkekang seperti itu bukan pil emas kelas 9. Tatapan Ye Yuan berkedip dan dia bergumam pada dirinya sendiri, pil pendirian Yayasan surgawi, akhirnya aku mencapai ranah penyelesaian besar. Bertanya-tanya efek seperti apa yang akan dimiliki pil emas kelas 9 ranah penyelesaian besar ini? Pil surgawi pendirian Yayasan ini bukan pil emas kelas 9 biasa, tetapi pil emas kelas 9 yang kembali ke kesederhanaan asli seseorang setelah mencapai ranah penyelesaian besar. Setahun telah berlalu sejak bertaruh dengan Lin Lan. Satu tahun ini, Ye Yuan tidak melakukan apa-apa dan mengerahkan seluruh energinya ke dalam pil surgawi Yayasan Pendirian. Akhirnya, pengasingan tertutup kali ini, dia memajukan pil surgawi pendirian Yayasan hingga penyelesaian besar. Beberapa tahun ini, melalui warisan yang ditinggalkan gumau serta pertukaran dengan alkemis surgawi seperti Jiang Yu, Ye Yuan menemukan aspek-aspek khusus dari pil surgawi pendirian Yayasan. Pil surgawi paling dasar tetapi juga pil surgawi yang paling terkonsolidasi. Yayasan adalah akar dari pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Seperti kata pepatah, perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah, fondasi ini adalah langkahnya. Oleh karena itu, Ye Yuan menghabiskan beberapa dekade upaya semua pada satu pil obat ini, niatnya sudah cukup jelas. Mengolah pil surgawi pendirian Yayasan kerana penyelesaian besar, ketika Ye Yuan berusaha memperbaiki pil obat lain, itu secara alami akan menghasilkan dua kali hasil dengan setengah usaha. Teknik pemurnian paling dasar dari pil surgawi, sebagian besar ada di pil surgawi pendirian Yayasan ini. Ketika pil surgawi memasuki perut, arus hangat mengalir di meridian. Tiba-tiba, pikiran Ye Yuan bergetar. Dia merasa ada sesuatu yang merembes keluar sedikit demi sedikit. Pondasi pendirian surgawi pil penyelesaian besar ini seperti pompa hidrolik bertekanan tinggi, menjelajahi meridiannya terus-menerus. Dan kekuatan ini bahkan menembus ke dalam sum-sum tulangnya. Membersihkan sum-sum. Maju ke stratum surgawi, tubuh manusia tampaknya telah mencapai ekstrim. Kesulitan ingin membersihkan sum-sum lagi terlalu tinggi. Tapi pil surgawi pendirian Yayasan yang megah ini berhasil. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, ada tumpukan lumpur hitam tambahan di sekitar Ye Yuan. Bau busuk menyapa hidung. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, mengibaskan semua kotoran di tubuhnya. Kemudian, dia menjentikan lengan bajunya dengan megah dan membersihkan tumpukan lumpur hitam ini. Ye Yuan merasakan ekstasi liar di hatinya. Dia merasa seperti dia benar-benar terlahir kembali. Pembersihan sum-sum ini tidak banyak meningkatkan kekuatannya. Tapi sepertinya itu membuatnya sedikit lebih dekat ke langit dan bumi ini. Meskipun, itu hanya sedikit. Dia segera berteriak, Xiao Qi, minta Tang Yu mengambilkan saya batu awan prakelahiran. Dengan Ye Yuan tiba-tiba menginginkan batu awan prakelahiran, ayah dan anak Tang Yu dan Jiang Yu sama-sama khawatir. Mereka semua tiba di tempat pengasingan tertutup, bertanya-tanya apa yang terjadi. Satu hal-hal semacam ini, apakah masih perlu diukur lagi? Apa yang terjadi, kakak? Mengapa Anda tiba-tiba ingin menguji afinitas? Tang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan berkata dengan agak gelisah, bukan apa-apa. Aku hanya ingin mengujinya. Tang Yu memutar matanya dan berkata, kakak, afinitas adalah bawaan. Itu tidak akan pernah bisa diubah. Bahkan jika kamu mencoba lagi, tidak mungkin afinitas meningkat juga. Saat berbicara, Ye Yuan sudah meletakkan telapak tangannya di atas batu awan prakelahiran. Batu awan prakelahiran memancarkan cahaya redup. Itu benar, itu adalah cahaya redup. Jika bukan karena berada di ruangan gelap ini, hampir mustahil untuk mendeteksinya. Tapi justru sedikit cahaya inilah yang membuat hati Tang Yu bergetar hebat. Saat itu, ketika Ye Yuan menguji afinitasnya, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa tidak ada reaksi sama sekali. Di luar semua mengatakan bahwa Ye Yuan adalah satu titik afinitas, tetapi sebenarnya, afinitas Ye Yuan tidak mencapai satu titik sama sekali. Itu hampir mendekati nol. Tapi sekarang, batu awan prakelahiran benar-benar memancarkan cahaya. Mata Tang Yu hampir keluar dan dia berkata dengan kaget, ini, bagaimana mungkin, afinitas, kakak, Anda benar-benar memiliki afinitas sekarang. Jiang Yu juga merasakan napasnya. Menatap lekat-lekat pada batu awan prakelahiran, dia berteriak kaget, itu bergerak. Timbangan bergerak, itu melampaui satu poin. Afinitas Ye Yuan perlahan meningkat. Pertama melampaui satu poin. Kemudian, perlahan melewati dua poin. Akhirnya, berhenti di tiga titik. Tiga poin. Tang Yu berteriak aneh dan hampir melompat. Dia berseru kaget, kakak, Ye Ye afinitas Mu R naik menjadi tiga poin. Dalam kegelisahannya, lidah Tang Yu tersimpul ketika dia berbicara. Afinitas tiga poin secara alami bukan apa-apa. Bahkan, itu bahkan tidak melewati ambang batas. Tapi Ye Yuan bangkit dari mendekati nol. Ye Yuan memiliki senyum cerah. Dia sangat puas dengan nomor ini. Tiga poin, bahkan bagi alkemis surgawi yang paling sampah, mereka juga meremehkannya. Tapi, Ye Yuan mendambakannya. Cacat afinitas pada alkimianya terlalu besar. Bahkan jika dia mengolah pil surgawi pendirian yayasan kerana penyelesaian besar, dia masih merasa bahwa jalan di depan tidak jelas. Tapi, tiga poin benar-benar merupakan perubahan kualitatif bagi Ye Yuan. Sebelumnya, Ye Yuan adalah orang yang buta total dan buta, tidak dapat melihat apa-apa. Tapi sekarang, akhirnya ada cahaya redup yang masuk ke matanya. Langkah ini benar-benar merupakan langkah penting menuju jalan alkimianya. Lebih penting lagi, afinitas dapat ditingkatkan. Heh, tidak menyangka benar-benar mendapatkan panen seperti itu. Kejutan yang tidak terduga. Ye Yuan terlihat bersemangat dan segera berlatih alkimia. Dia sudah terlalu tidak sabar untuk menunggu. Benar saja, saat dia mulai, itu langsung jauh lebih mudah. Meskipun masih banyak kekacauan dalam obat-obatan surgawi, dengan mengandalkan naluri alkimianya yang kuat, lebih dari 10 kali lebih mudah bagi Ye Yuan untuk memperbaiki pil daripada sebelumnya. Pil surgawi pendirian yayasan kelas 9 disempurnakan olehnya dengan sangat cepat. Keajaiban. Sebuah keajaiban sejati. Saya tidak berharap bahwa afinitas benar-benar dapat ditingkatkan. Tiga poin tidak berarti apa-apa bagi orang lain, tetapi bagi adik Ye, itu sama saja dengan menambahkan sayap ke harimau. Jiang Yu berseru. Bab 2555, menunggu permintaan maaf Anda. Xiaoqi memberi hormat kepada yang mulia, Pangeran Sulung. Di kamar pribadi sebuah toko anggur, Xiaoqi bersujud dengan hormat kepada Pangeran Sulung. Pangeran Sulung tersenyum dan berkata, Bangun, kamu iparku sekarang. Kamu tidak perlu seh formal itu. Xiaoqi perlahan bangkit dan berkata dengan hormat, Xiaoqi berterima kasih kepada Pangeran Sulung karena telah merawat kakak. Kakak perempuan Xiaoqi bekerja sebagai pelayan di istana kerajaan. Tapi sekarang, dia menjadi selir Pangeran Sulung. Ini setara dengan berubah dari burung layang-layang menjadi burung finiks. Bantuan ini, Xiaoqi tidak punya pilihan selain menerimanya. Pangeran Sulung selalu ingin masuk ke keluarga Tang dan memata-matai kemajuan kultifasi Ye Yuan. Siapa yang mengira bahwa keluarga Tang sudah lama menjadi blok monolitik? Bahkan jika dia berhasil masuk, dia tidak bisa melakukan kontak dengan Ye Yuan juga. Kemudian, Pangeran Sulung menemukan jalan lain dan benar-benar menemukan bahwa kakak perempuan Xiaoqi adalah pelayan istana di istana. Selain itu, hidupnya tidak mudah. Oleh karena itu, dia menikahi kakak perempuan Xiaoqi. Pangeran Sulung tahu bahwa Xiaoqi bertugas melayani Ye Yuan. Setelah lapisan hubungan ini terbentuk, apakah dia masih takut tidak mengetahui gerakan Ye Yuan? Xiaoqi, kamu orang yang pintar. Anda harus tahu apa yang diinginkan Pangeran ini. Pangeran ini bisa membiarkan adikmu hidup. Tentu saja, aku juga bisa membuat adikmu mati. Hidup dan matinya, itu terletak hanya dengan pemikiran darimu. Pangeran Sulung berkata dengan senyum tipis. Berkenaan dengan semut seperti Xiaoqi, Pangeran Sulung tidak bisa diganggu untuk berbicara sampah sama sekali. Mengancam adalah senjata terbaik. Ekspresi Xiaoqi sedikit berubah, dan dia berkata dengan hormat, Xiaoqi mengerti. Aku ingin tahu apa yang ingin diketahui Pangeran Sulung. Pangeran Sulung tersenyum dan berkata, tiga tahun telah berlalu sejak Ye Yuan dan guru bangsa bertaruh. Saya ingin tahu obat surgawi mana yang telah diformulasikan Ye Yuan dalam tiga tahun ini. Xiaoqi bertanggung jawab untuk mengalokasikan obat-obatan surgawi yang dibutuhkan Ye Yuan. Oleh karena itu, pil obat apapun yang Ye Yuan sempurnakan, orang secara alami akan tahu melalui Xiaoqi secara langsung. Tatapan Xiaoqi berkedip dan dia berkata, pada tahun pertama atau lebih, Tuan Ye pada dasarnya telah menyempurnakan semua pil surgawi pendirian yayasan. Adapun dua tahun ke depan, dia meminta bunga naga, asal bintang surgawi, dupa melayang ungu. Sehubungan dengan obat-obatan surgawi yang diminta Ye Yuan, Xiaoqi secara alami menyebutkannya seperti harta keluarganya, mendaftar satu per satu. Namun, si Ye Hua di samping Pangeran Sulung mulai mengerutkan kening. Setelah Xiaoqi selesai berbicara, Xiaoqi membuka mulutnya dan berkata, apakah kamu yakin dia hanya menginginkan obat-obatan surgawi ini? Xiaoqi menganggup dan berkata, bagaimana Xiaoqi berani menipu Pangeran Sulung dan Tuan Si Ye Hua. Sebenarnya, tidak hanya yang mulia yang memiliki keraguan ini, tetapi keluarga Tang juga saat ini dalam keadaan panik dari atas ke bawah. Si Ye Hua mengerutkan kening dan berkata, apa yang dijual Ye Yuan ini di labunya? Pangeran Sulung tidak mengerti alkimia dan bertanya, mengapa? Apakah ada yang salah? Si Ye Hua berkata, apa yang disempurnakan oleh obat-obatan surgawi ini semuanya adalah beberapa pil surgawi dasar. Dalam hal kesulitan, mereka tidak jauh lebih tinggi dari pil surgawi yayasan pendirian. Pil surgawi pendirian yayasannya jelas telah mencapai ranah kelas tujuh. Namun, dia sebenarnya masih membuang waktu satu tahun untuk itu. Pada tingkat kemajuan ini, lupakan sekitar lima tahun, bahkan jika itu lima puluh tahun, juga tidak mungkin baginya untuk memperbaiki pil generasi Jasper. Petik 2 Ketika Pangeran Sulung mendengar itu, dia berkata dengan terkejut, apakah orang ini mencari kematian? Masih ada dua tahun tersisa. Bisakah dia memperbaiki pil generasi Jasper? Petik 2 Si Yehua berkata, ini juga hal yang paling membuatku bingung. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan bocah ini? Pangeran Sulung tersenyum dan berkata, ini adalah berita bagus bagi kami. Memperbaiki pil generasi Jasper dalam lima tahun adalah sesuatu yang mustahil. Dia hanya tahu bagaimana memperbaiki pil surgawi pendirian yayasan di masa lalu. Jadi dia sepertinya tidak tahu betapa menakutkannya pil generasi Jasper. Sekarang, itu mungkin akan menjadi lingkaran setan. Si Yehua memikirkannya dan berpikir dalam hatinya bahwa hanya ada kemungkinan ini. Kamu kembali saja kalau begitu. Raja ini juga tidak membutuhkan Anda untuk melakukan apapun. Anda hanya perlu melaporkan obat surgawi yang digunakan Yeyuan dalam kultifasinya kepada Pangeran ini setiap saat. Memahami, Pangeran Sulung berkata kepada Xiaoqi. Xiaoqi menjawab dengan hormat dan mundur. Selama dua tahun ke depan, Yeyuan masih tidak menyentuh pil generasi Jasper. Seolah-olah dia benar-benar lupa tentang ini. Awalnya, Yeyuan menyempurnakan batch lain dari penyelesaian besar pil surgawi pendirian yayasan kelas 9 dalam upaya untuk meningkatkan afinitasnya. Tapi efeknya tidak bagus. Pil surgawi kedua, efeknya berkurang drastis. Setelah pil surgawi pendirian yayasan kelima, hampir tidak ada efek lagi. Pada akhirnya, afinitas Yeyuan juga tidak mencapai 4 poin. Mengesampingkan penyesalan, peningkatan 4 poin ini untuk kekuatan alkimia Yeyuan serba. Ketika dia berlatih pil surgawi dasar lainnya, kecepatannya jauh lebih cepat. Pikirannya yang tersisa praktis semua mempelajari pil surgawi dasar. Bahkan jika itu adalah pil surgawi yang sedikit lebih maju, dia tidak mencoba-cobanya sedikit pun juga. Melihat waktu semakin dekat sedikit demi sedikit, ayah dan anak keluarga Tang cemas seperti semut di wajan panas. Tetapi mereka juga tidak berani pergi dan mengganggu pengasingan tertutup Yeyuan. Pada hari ini, perjanjian 5 tahun berakhir. Yeyuan akhirnya keluar dari pengasingan. Kakak laki-laki, Nation Teacher telah menyiapkan tempat di Sky Gathering Establishment dan mengirim seseorang untuk mengundangmu. Tang Yu berkata dengan cemas. Yeyuan tersenyum dan berkata, Oh, ayo pergi. Tang Yu terdiam dan berkata, Saya berkata, Kakak, Anda belum pernah menyentuh obat surgawi Jasper Regeneration Pill dalam 5 tahun ini. Lupakan pil generasi Jasper, bahkan beberapa pil surgawi tingkat yang lebih tinggi, Anda belum pernah mencoba-cobanya juga. Anda akan berakhir seperti ini sekarang. Petik 2 Yeyuan membalas dengan pertanyaan, Kalau tidak. Tang Yu mengertakkan gigi dan berkata, Kakak, aku tahu kamu melakukannya untuk keluarga Tang saat itu. Mengapa tidak mari kita lari bersama? Mari kita jatuhkan fondasi keluarga Tang. Petik 2 Hahaha, bukankah sudah terlambat untuk hanya berpikir tentang berlari sekarang? Jangan lupa, Yeyuan dan Nation Teacher bahkan menandatangani kontrak keilahian asal. Pangeran Sulung berjalan mendekat dengan tawa yang menderu. Pangeran Sulung tiba di depan Yeyuan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, pangeran ini datang untuk mengundang Anda secara pribadi. Hari ini, Ayah Kerajaan akan berada di sana secara langsung untuk menyaksikan taruhan Anda. Jika Anda menang, Ayah Kerajaan akan memahkotai Anda posisi guru bangsa di depan umum. Tentu saja, saya tidak berpikir Anda memiliki kesempatan ini. Petik 2 Ketika ayah dan anak keluarga Tang mendengar, wajah mereka mau tak mau berubah drastis. Skala ini terlalu tinggi. Setelah Yeyuan gagal, keluarga Tang akan benar-benar habis. Tapi Yeyuan acu tak acu dan berkata sambil tersenyum, Oh, mengapa demikian? Pangeran Sulung tertawa dan berkata, Dalam 5 tahun ini, Anda menghabiskan 1 tahun untuk mengolah pil surgawi pendirian yayasan dengan pahit, dan kemudian Anda menghabiskan 4 tahun lagi untuk mempelajari pil surgawi dasar lainnya. Anda bahkan belum pernah menyentuh pil surgawi tingkat tinggi. Pangeran ini ingin tahu, dasar apa yang Anda miliki untuk memperbaiki pil generasi Jasper. Ketika Tang Yu mendengar itu, ekspresinya tidak bisa menahan perubahan besar dan dia berteriak kaget, bagaimana yang mulia tahu dengan begitu jelas. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar dan dia melihat ke arah Xiao Qi dan berkata dengan suara dingin, Xiao Qi, keluarga Tangku memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu menghianati keluarga Tang? Petik 2 Xiao Qi berkata dengan acuh-ta'acuh, keluarga Tang sudah selesai. Apakah Anda ingin kami, para pelayan ini, semua dikuburkan dalam kematian. Tang Yu merauh marah, aku akan membunuhmu. Namun, sosoknya baru saja bergerak ketika embusan angin datang, langsung membuatnya terbang. Satu gerakan dan Tang Yu terluka parah. Huang Zhaoyu, yang berada di belakang pangeran sulung, bergerak. Tatapan Ye Yuan menjadi dingin dan niat membunuh segera muncul. Huang Zhaoyu tersenyum tipis dan berkata, Anak muda, tidak perlu melihat orang tua ini dengan mata seperti ini. Jika Anda berhasil hari ini, orang tua ini secara alami akan berkunjung dan meminta maaf. Hanya saja kamu tidak memiliki kesempatan itu lagi. Ye Yuan tertawa dingin dan berkata, Begitukah? Maka Ye ini akan menunggu permintaan maafmu. Selesai berbicara, Ye Yuan membantu Tang Yu dan membawanya ke Sky Gathering Establishment. Bab 2556 tidak menjual kepada Anda lagi. Di depan Sky Gathering Establishment, sudah lama sesak sampai bahkan air tidak bisa merembes. Lima tahun yang lalu, seorang alkemis surgawi satu titik mengalahkan guru bangsa dan menyebabkan sensasi besar di seluruh kota. Sekarang, satu-satunya alkemis surgawi akan menantang pil generasi Jasper yang tidak dapat disempurnakan oleh siapapun, yang secara alami menarik lebih banyak perhatian. Terlebih lagi, taruhan ini bahkan menyangkut gelar guru bangsa. Lima tahun telah berlalu, saya ingin tahu tingkat kekuatan apa yang telah dicapai oleh alkemis surgawi satu titik. Petik dua. Hehe, tidak peduli level apa yang dia capai, itu juga tidak mungkin untuk memperbaiki pil generasi Jasper. Seorang alkemis surgawi satu poin memang menantang surga, tetapi waktu lima tahun terlalu singkat. Sebagian besar orang masih merasa pesimis tentang Yeyuan. Bukannya mereka tidak percaya pada bakat Yeyuan, tapi waktu lima tahun itu terlalu singkat. Lima tahun bahkan tidak cukup untuk mempelajari dasar-dasar pil surgawi. Bahkan jika Yeyuan dapat memperbaiki pil surgawi pendirian yayasan kelas 7, ada 100 ribu pil surgawi pendirian yayasan antara pil surgawi pendirian yayasan dan pil generasi Jasper. Kesenjangan ini bukan yang bisa ditebus dalam waktu singkat selama lima tahun. Dia di sini, dia di sini. Satu-satunya alkemis surgawi ada di sini. Petik dua. Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan. Yeyuan memimpin orang-orang keluarga Tang dan tiba di depan Sky Gathering Establishment. Guru bangsa Lin Lan berjalan perlahan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye datang. Melihat penampilan energi guru Ye, kemenangan seharusnya ada di genggamanmu, kan? Saya, guru bangsa tua ini, mungkin harus turun tahta. Intel yang digenggam pangeran sulung, Lin Lan secara alami juga memahaminya. Karena itu, dia sudah memenangkan taruhan ini. Mengenai penghinaan selama lima tahun terakhir, dia akan mengembalikan semuanya kepada Yeyuan hari ini. Ya, kamu sudah tua. Sudah waktunya untuk melepaskan posisimu. Yeyuan mengikuti. Lin Lan juga tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, Huhu, sanjungan, seperti parfum, harus dicium bukan ditelan. Pil surgawi dasar senilai lima tahun yang disempurnakan dan bahkan tidak pernah menyentuh pil generasi Jasper. Guru bangsa ini benar-benar ingin tahu apa yang akan kamu gunakan untuk memenangkan guru bangsa ini. Apa? Memurnikan lima tahun pil surgawi dasar? Petik dua. Apa lelucon? Apa gunanya pil surgawi dasar? Petik dua. Ya ampun, itu tidak benar, kan? Bahkan jika Yeyuan memurnikan pil pendirian surgawi yayasan sampai dia menghancurkan langit, dia juga tidak bisa memurnikan pil generasi Jasper. Dengan satu kalimat Lin Lan, seluruh kerumunan langsung meledak. Semua orang berpikir bahwa Yeyuan seharusnya mempelajari pil generasi Jasper dengan panik selama lima tahun terakhir. Setidaknya, dia harus bekerja ke arah ini juga. Namun, dia tidak melakukannya. Yeyuan menghabiskan waktu lima tahun hanya untuk pil surgawi dasar. Pil surgawi dasar adalah pil surgawi tingkat pemula, keterampilan dasar alkemis surgawi. Mempelajari pil surgawi semacam ini sama sekali tidak membantu pil generasi Jasper. Yang juga mengatakan bahwa taruhan ini sebenarnya hanya lelucon. Di lantai dua sky gathering establishment, seseorang dapat memiliki pandangan yang meyakinkan tentang situasi di luar. Seorang pria parubaya mengenakan jubah panjang biru samar saat ini berdiri di dekat jendela dan melihat segala sesuatu di bawah. Tatapan pria parubaya ini dipenuhi dengan kekuatan yang memancar, penuh kekuatan dan energi, memancarkan kekaguman tanpa marah. Dia adalah kaisar negara timur, Kiao Kei Yuan. Kaisar berkata, Old Second, inikah orang yang kamu pilih? Anda sangat mengecewakan kami. Petik 2 Pada saat ini, pangeran kedua saat ini berdiri di sebelah Kiao Kei Yuan. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan keringatnya. Dia juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menghabiskan lima tahun ini untuk pil surgawi dasar. Ayah kerajaan, bakat alkimia Ye Yuan sangat menantang surga. Selama memberinya waktu, dia pasti bisa melampaui guru bangsa. Pangeran kedua mengertakkan gigi dan berkata, Kiao Kei Yuan memiliki kedua tangan di belakang punggungnya saat dia berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa kuat bakatnya, juga tidak ada gunanya jika dia tidak memiliki temperamen. Aschender sering bertindak dalam kepercayaan yang tidak semestinya dari kemampuan mereka sendiri dan memandang rendah orang lain. Hasil mereka sebagian besar tragis. Dia juga tidak terkecuali. Jelas, dia tidak memiliki jaminan, tetapi dia memasang taruhan lima tahun. Orang seperti ini tidak layak mempercayakan masa depan kita. Keringat dingin pangeran kedua mengalir deras. Kata-kata Kaisar setara dengan menjatuhkan hukuman mati. Pangeran sulung sudah naik ke lantai dua di beberapa titik dan kebetulan mendengar ini, dan dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Huhu, ayah kerajaan bijaksana. Bocah ini sombong dan merendahkan. Menang melawan nation teacher terakhir kali, meskipun dia memiliki kekuatan, ada juga banyak keberuntungan. Tapi dia berpikir bahwa dia sudah melampaui guru bangsa. Sungguh lelucon. Pangeran sulung berkata sambil tertawa. Kiaokai Yuan menganggup dan berkata, Apa yang dikatakan yukin benar? Pil surgawi pendirian yayasan kelas tujuh memang luar biasa. Tapi itu juga luar biasa. Saat dia berbicara, dia sudah berbalik dan meninggalkan jendela, dan duduk di kamar. Dia melirik kedua putranya dan berkata dengan dingin, Beberapa tahun ini, kami telah lelah secara mental dan fisik dan sudah berpikir untuk turun tahta. Yukin berkepala dingin ketika melakukan sesuatu dan bertindak setelah merencanakan sesuatu. Terlepas dari ini, dia bahkan menahan tiga utusan sekte surgawi jadetruwe beberapa tahun ini, memberikan kontribusi terbaik. Kami merasa di timur menyerahkan negara kepada yukin. Seluruh tubuh pangeran kedua bergetar, tatapannya menunjukkan ekspresi putus asa. Dia tidak menyangka bahwa ayah kerajaan benar-benar langsung mengumumkan hukumannya saat ini. Dia hilang. Pangeran sulung sangat gembira di dalam hatinya, tetapi ekspresi wajahnya dikendalikan dengan tepat. Ketika kaisar melihat pemandangan ini, dia menjadi lebih yakin akan penilaiannya di dalam hatinya. Setelah masalah ini selesai, kami akan memilih tanggal untuk mengumumkan masalah ini. Kiaokai Yuan memberikan kata terakhir. Pangeran kedua menggertakan giginya dan berkata, Ayah kerajaan, aku tidak yakin. Kiaokai Yuan tidak marah dan berkata dengan dingin, Yu Tang, sekarang setelah semuanya berjalan seperti ini, alat tawar apa yang masih ada di tanganmu? Guru bangsa telah memilih sisi. Anda tidak ditakdirkan dengan utusan. Anda tidak lagi memiliki kartu untuk dimainkan dari tangan Anda. Pangeran kedua berkata dengan suara serius, Tidak. Ayah kerajaan salah. Jika Ye Yuan bisa menang, guru bangsa akan menjadi milikku. Pangeran sulung tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Lama kedua, apakah kamu menjadi putus asa karena kalah? Sekarang setelah sampai pada ini, mungkinkah Anda masih merasa bahwa Ye Yuan bisa menang? Seorang rekan yang memurnikan pil surgawi dasar senilai lima tahun, Anda berharap dia dapat memperbaiki pil generasi Jasper. Petik 2. Pangeran kedua tersenyum dingin dan berkata, Kakak laki-lakiku. Terakhir kali, tidak ada yang optimis tentang dia, kan? Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa dia tidak akan bisa membalikkan keadaan kali ini? Pangeran sulung masih ingin berbicara, tetapi mendengar Kiaokai Yuan berkata dengan dingin, Jika dia benar-benar bisa menang, kami dapat menarik kembali pesanan kami. Hanya saja itu tidak mungkin. Orang-orang tidak tahu bahwa kepemilikan Kaisar Negara Timur diputuskan di lantai 2 ini begitu saja. Di depan Sky Gathering Establishment, orang-orang semua menggerutu bahwa Ye Yuan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Jelas tidak memiliki kemampuan itu, tetapi bersikeras untuk mencobanya. Di samping Lin Lan, si Ye Hua tertawa keras dan berkata, Ye Yuan, bukankah kamu mengatakan bahwa setelah lima tahun, kamu akan membuat Sue ini datang untuk mencarimu untuk membeli pil surgawi? Sekarang, Sue ini menemukan Anda untuk membeli pil surgawi, di mana pil surgawi Anda? Hahaha. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, kamu tampak sangat senang dengan dirimu sendiri. Ekspresi si Ye Hua berubah dan dia berubah menjadi ekspresi ganas dan berkata dengan marah, tentu saja aku senang dengan diriku sendiri. Anda memutuskan jalur alkemis surgawi saya. Sekarang, Anda juga memotong jalan keluar Anda sendiri. Apakah Anda pikir saya tidak bisa sombong? Hahaha. Kebencian si Ye Hua terhadap Ye Yuan tidak kalah sedikit dari Lin Lan. Betapa mulianya profesi menjadi alkemis surgawi. Dia pernah menikmati kemuliaan yang tak tertandingi dan dikagumi oleh ribuan orang. Tapi semua ini hancur di tangan Ye Yuan. Sekarang, melihat Ye Yuan seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Namun, Ye Yuan hanya berkata dengan senyum tipis, Begitukah, karena kamu sangat sombong, maka aku tidak akan menjual Jasper Regeneration Pilku padamu lagi. Si Ye Hua tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Oh tidak, aku sangat takut. Pil generasi Jasper Anda, pil generasi Jasper Anda, Haha, apakah Anda pernah memperbaiki pil Jasper generasi sebelumnya? Betapa lucunya. Bab 2557, Ayahmu akan menendangmu sampai mati. Haha, Tuan Ye, berhentilah memaksa. Obat-obatan surgawi yang telah Anda gunakan dalam kultifasi Anda beberapa tahun ini, kami tahu itu seperti punggung tangan kami. Lupakan pil generasi Jasper, bahkan jika itu pil surgawi yang sedikit lebih sulit, Anda belum pernah mencoba-cobanya juga. Guru bangsa ini tidak mengatakan hal yang salah, kan? Lin Lan berkata sambil mencibir. Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata, Kamu benar. Saya telah mempelajari lebih dari 20 jenis pil surgawi dalam 5 tahun ini. Semuanya adalah pil surgawi dasar. Petik 2. Tidak ada yang tidak bisa dipublikasikan. Ye Yuan tidak berniat menyembunyikan hal-hal ini sejak awal. Hanya saja orang-orang seperti Pangeran Sulung dan Lin Lan memperlakukannya sebagai masalah besar. Namun, Ye Yuan mengakuinya tanpa malu-malu membuat semua orang kehilangan kepercayaan diri. Apakah satu-satunya alkemis surgawi yang pernah bersinar dengan cahaya tak terbatas akhirnya akan jatuh di sini? Guru bangsa benar-benar tidak akan membiarkan Ye Yuan pergi. Lin Lan mencibir dan berkata, Sekarang sudah begini, apakah kamu masih tidak akan menerima takdirmu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Mengapa saya tidak mencobanya? Bagaimana jika saya beruntung dan memperbaikinya? Petik 2. Lin Lan mencibir ketika mendengar itu dan berkata, Beruntung. Tidak pernah ada keberuntungan dalam alkimia. Setiap kualitas adalah kemampuan sejati. Selama 5 tahun, Anda bahkan belum pernah menyentuh Jasper Regeneration Pill sebelumnya. Anda masih ingin mencoba keberuntungan Anda untuk memperbaikinya. Bermimpilah. Ye Yuan masih tersenyum dan berkata, Saya pria yang beruntung. Mungkin saya benar-benar bisa memperbaikinya. Petik 2. Lin Lan tersenyum dingin dan berkata, Kuali obat sudah disiapkan. Coba saja. Sama sepertimu? Jika kamu bisa memperbaiki Jasper Regeneration Pill, Guru bangsa ini akan menelan seluruh kuali obat ini. Ye Yuan menyeringai dan berkata, Tuan Guru bangsa, ini yang kamu katakan. Lin Lan berkata dengan tenang, Guru bangsa ini mengatakannya. Ye Yuan tersenyum dan datang ke depanku alih obat. Pekerjaan persiapan Lin Lan dilakukan dengan solid. Semua item untuk memperbaiki pill sudah disiapkan. Ye Yuan mengambil sebatang obat surgawi dan memainkannya sambil mengukurnya. Si Ye Hua tersenyum dingin dan berkata, Tuan Ye, Anda belum mencoba Jade Moon Orchid, kan? Dengan afinitas yang dapat diabaikan, bisakah Anda mengekstraknya dengan sukses dalam sekali jalan? Harus lebih berhati-hati. Jangan merusaknya dengan langkah ceroboh, itu akan merusaknya. Ye Yuan mengabaikannya dan masih bermain dengan Jade Moon Orchid. Jade Moon Orchid adalah salah satu obat utama Jasper Regeneration Pill dan juga sangat sulit untuk mengekstrak obat surgawi tingkat 1. Tidak memperbaikinya dengan baik akan berdampak pada seluruh penyempurnaan pill surgawi. Banyak alkemis surgawi bahkan tidak dapat menyelesaikan langkah ini dengan baik, tentu saja tidak ada pembicaraan untuk menyempurnakan pill generasi Jasper. Permainan ini memakan waktu 15 menit. Si Ye Hua menjadi tidak sabar dan berkata dengan dengusan dingin, Apa? Ingin menyaret waktu? Bahkan jika Anda menunda sampai langit dan bumi menjadi tua, tidak mungkin untuk memperbaikinya juga. Petik 2. Ledakan. Tiba-tiba, sekelompok api tiba-tiba muncul, membuat Si Ye Hua melompat ketakutan. Ye Yuan mulai. Begitu dia mengambil tindakan, hati Tang Yu dan yang lainnya melompat ke tenggorokan mereka. Hanya ada satu kesempatan. Setiap slip-up berakibat fatal. Tetapi mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Ye Yuan, yang belum pernah menyentuh pill generasi Jasper sebelumnya, tidak akan membuat kesalahan sama sekali dalam proses pemurnian pill obat yang begitu sulit. Jika tidak ada yang lain, hanya berbicara tentang Jade Moon Orchid Rintangan ini, tidak mudah untuk diselesaikan. Adapun pangeran kedua di lantai atas, dia bahkan gugup sampai dia gemetar. Penyempurnaan Ye Yuan menyangkut nasib masa depannya. Apakah taruhan yang dia buat berguna atau tidak akan tergantung pada saat ini? Jika Ye Yuan bisa menggantikan Lin Lan, dia akan bisa membalikkan keadaan di tengah situasi putus asa. Tiba-tiba, seluruh tubuh Lin Lan bergetar dan dia berteriak kaget, B. Afinitasnya meningkat. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukan hanya Lin Lan, banyak orang juga memperhatikannya. Afinitas Ye Yuan tampaknya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun tidak banyak, itu memang menjadi lebih kuat. Tidak mungkin, mungkinkah itu kesalahpahaman? Bagaimana Afinitas bisa meningkat? Benar-benar melihat hantu. Apakah orang ini tidak pernah bermain kartu seperti biasa? Afinitas satu poin tidak dapat memperbaiki pil, namun, dia bisa. Afinitas tidak dapat ditingkatkan, tetapi dia juga bisa. Petik 2. Orang ini terlalu menantang surga, untuk benar-benar dapat meningkatkan bahkan Afinitasnya. Teriakan seruan naik dan turun. Orang-orang menjadi semakin ingin tahu tentang Ye Yuan. Semua jenis mukjizat terjadi padanya sendiri, itu terlalu menyilaukan. Tuan, metode untuk meningkatkan Afinitas. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda pasti akan dapat meningkatkan lebih jauh. Si Hua berkata. Tatapan Lin Lan juga berubah dari keterkejutan menjadi keserakahan. Jelas, dia tergerak. Anggrek bulan biok diekstraksi sedikit demi sedikit dan tidak runtuh seperti yang dibayangkan semua orang. Sebaliknya, penyempurnaan Ye Yuan hampir tidak memiliki kekurangan. Itu sama sekali tidak seperti itu adalah pemurnian pertamanya. Si Ye Hua membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi tidak percaya di seluruh wajahnya. Ini, bagaimana mungkin? B. Bukankah dia belum pernah mengekstrak Jade Moon Orchid sebelumnya? Ekspresi Lin Lan menjadi sangat jelek. Ekstraksi Ye Yuan bisa dinilai sempurna. Bahkan dia tidak bisa melakukan lebih baik dari Ye Yuan juga. Tapi itu jelas pertama kalinya Ye Yuan. Mengapa? Mengapa itu begitu sempurna? Mungkinkah Intel yang salah? Segera, Ye Yuan menyelesaikan ekstraksi Jade Moon Orchid. Dia mengambil batang kedua obat surgawi, akar gunung Fuyu, dan mulai memeriksanya dengan cermat. Kali ini, tidak ada yang berbicara buruk tentang dia lagi. Semua orang menonton dengan tenang, menunggu penampilan Ye Yuan. Kesulitan ekstraksi dari mountain root Fuyu bahkan lebih besar dari Jade Moon Orchid. Ye Yuan mempelajarinya selama 30 menit penuh sebelum bergerak untuk mengekstraknya. Halus seperti biasa. Setiap obat surgawi sesudahnya, Ye Yuan akan melihatnya selama beberapa waktu. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi proses ekstraksinya lancar. Orang-orang yang menonton lelucon itu benar-benar tercengang. Pa! Si Ye Hua menamparkan wajah Xiao Qi, langsung menamparnya sampai dia terbang ke udara. Si Ye Hua saat ini sangat marah. Dia menunjuk hidung Xiao Qi dan mengutuk, Sialan, kamu berani berbohong kepada ayahmu. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan kontak dengan obat surgawi Jasper Regeneration Pill sebelumnya dalam 5 tahun ini? Xiao Qi ditampar sampai wajahnya membengkak, air mata dan dengusannya mengalir deras. Dia berkata dengan sedih, bagaimana orang rendahan ini berani berbohong padamu. D. Dia benar-benar tidak pernah melakukan kontak dengan itu sebelumnya. Bang! Si Ye Hua menendang satu kaki dengan keras ke dada Xiao Qi dan dia meraum dengan marah, tidak pernah. Tidak pernah. Bisakah dia memperbaiki sampai seperti ini jika dia tidak pernah melakukannya? Ayahmu akan menendangmu sampai mati. Satu demi satu tendangan, Xiao Qi ditendang sampai matanya berputar ke belakang, darah segar mengalir terus-menerus dari mulutnya, tampak seperti dia akan menendang ember. Tapi Si Ye Hua masih marah. Sialan, berbohong kepada kita semua. Ayo, laki-laki, seret dia pergi untukku. Si Ye Hua berkata dengan marah. Ketika Tang Yu dan yang lainnya melihat adegan ini, tidak ada simpati di mata mereka sama sekali. Keluarga Tang memperlakukan Xiao Qi dengan baik, tetapi gadis ini sebenarnya mengkhianati keluarga Tang. Kematian tidak bisa menebus dosa-dosanya. Namun, mereka semua tahu bahwa Xiao Qi tidak berbohong. Xiao Qi meninggal dengan sangat tidak adil. Dalam lima tahun ini, Ye Yuan belum pernah menyentuh obat-obatan surgawi ini sebelumnya. Obat-obatan surgawi yang disiapkan keluarga Tang untuk pil generasi Jasper saat ini masih tergeletak di gudang obat dengan sangat baik, dan belum pernah disentuh sebelumnya. Mereka juga berharap Ye Yuan akan mentransfer obat-obatan surgawi ini. Tetapi mereka menunggu dan menunggu, tetapi itu tidak terjadi. Oleh karena itu, mereka sangat yakin bahwa hari ini adalah pertama kalinya Ye Yuan menyempurnakan obat-obatan surgawi ini. Namun, justru karena inilah kejutan di hati mereka tidak bisa lebih besar. Selama lima tahun terakhir, dia tidak pernah menyentuh obat-obatan surgawi ini sebelumnya, tetapi hari ini dia dapat mengekstraknya dengan sempurna. Bagaimana orang ini melakukannya? Bab 2558, ambil hidupmu. Heh, old second, permainanmu ini menipu semua orang. Itu dimainkan dengan sangat indah. Sebagai kakak laki-lakimu, aku malu dengan inferioritasku. Pangeran Sulung memandang Pangeran Kedua dan berkata dengan senyum dingin. Sementara Pangeran Kedua memiliki wajah kosong, dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi dia sangat senang. Sebelum Ye Yuan bergerak, jantungnya melompat ke tenggorokannya, takut bahwa Ye Yuan akan menjadi orang yang mati dengan kecerobohan sesaat. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tampaknya memiliki bantuan surgawi, menyempurnakan semua obat surgawi sekaligus. Saudara kerajaan, jelas kamu yang memainkan trik, tetapi memainkan permainan menyalahkan di sini. Adik laki-laki ini adalah orang yang malu dengan inferioritasku. Pangeran Kedua juga tersenyum dingin saat dia berkata, Huh, kamu tidak perlu bangga pada dirimu sendiri. Mengekstrak obat-obatan surgawi hanyalah langkah pertama. Pil generasi ajasper memiliki lusinan kombinasi obat surgawi. Kompleksitasnya bukan yang bisa dibandingkan dengan pil surgawi pendirian Yayasan. Pangeran Sulung berkata dengan mendengus dingin. Pangeran Kedua tidak menunjukkan kelemahan sedikitpun dan berkata, Kakak, kamu bingung. Ye Yuan telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Jadi bagaimana Anda tahu apakah dia akan menciptakan keajaiban lagi kali ini? Petik 2 Kaisar Kiawaka Ye Yuan duduk tegak, menutup matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ye Yuan menutup telinga terhadap masalah dunia luar. Dia menempatkan semua energinya pada penyempurnaan pil. Pemahaman Ye Yuan tentang alkimia selalu berbeda dari yang lain. Orang cenderung mengejar pil obat tingkat tinggi, tetapi kemudian mereka mengabaikan fondasinya. Mereka berpikir bahwa dengan memperbaiki pil obat tingkat tinggi, pil obat dasar itu secara alami akan dikuasai. Tidak begitu. Pemahaman semacam ini sepihak. Dalam pemahaman Ye Yuan, Yayasan itu jauh lebih penting daripada pil obat tingkat tinggi. Demikian pula pil surgawi kelas 1, tidak peduli betapa rumitnya, itu juga terdiri dari beberapa teknik pemurnian dasar. Selama seseorang benar-benar memahami hal-hal dasar ini, menyempurnakan pil surgawi kesulitan tinggi hanyalah sesuatu yang terjadi secara alami dengan mudah. Dalam lima tahun ini, meskipun dia telah mempelajari pil surgawi dasar, dia telah menguasai dasar-dasar pil surgawi kelas 1 dengan sangat baik. Pada tahun-tahun berikutnya, Ye Yuan mempelajari lebih dari 20 jenis pil surgawi dasar. Setiap jenis, dia mempraktekannya kerana Grand Completion kelas 9. Jika membiarkan orang tahu tentang hal-hal ini, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Tapi tidak masalah jika orang tidak tahu. Kekuatan semacam ini akan sepenuhnya dilepaskan saat menyempurnakan pil generasi Jasper. Tentu saja, mampu mencapai langkah ini dalam waktu yang singkat, apa yang diandalkan bukan hanya ketekunannya, ada juga ribuan tahun akumulasi pengalaman menakutkannya, serta bakat alkimianya yang luar biasa. Tidak ada yang bisa kurang. Sekarang, insting Ye Yuan sudah sangat menakutkan. Meskipun dia belum pernah mengekstrak obat-obatan surgawi ini sebelumnya, dengan mengandalkan instingnya yang kuat serta 4 poin afinitas, dia dapat mengekstraknya sepenuhnya. Astaga! Ye Yuan menembakkan aliran esensi surgawi. Beberapa lusin jenis obat surgawi memasuki kuali obat satu per satu. Penyempurnaan pil dimulai. Pada saat ini, latihan kerasnya selama puluhan tahun dituangkan ke dalam kuali obat. Itu mudah untuk dikatakan, tetapi menyempurnakan pil generasi Jasper memang merupakan tantangan yang sangat besar. Dengan karakter Ye Yuan, dia secara alami tidak akan bertarung dalam pertempuran yang tidak dia yakini. Dalam waktu satu bulan ini, Ye Yuan mempelajari sifat-sifat anggrek bulan giyok, akar gunung fuyu, dan obat-obatan surgawi lainnya dengan sangat teliti. Dan formula pil, dia menyimpulkannya berkali-kali juga. Meskipun rumit, bukan tidak mungkin bagi Ye Yuan. Apalagi afinitas 4 poin itu membuatnya melihat lebih banyak hal. Kontrol api Ye Yuan, teknik pemurnian, semuanya memberi orang perasaan tingkat master. Itu secara alami menarik serangkaian seruan. Ekspresi Lin Lan dan yang lainnya sangat jelek. Bahkan Kaisar yang matanya tertutup selama ini untuk beristirahat juga datang ke jendela lagi, dan memandang rendah Ye Yuan yang sedang memurnikan pil. Tapi segera, Ye Yuan menjadi agak kewalahan. Pil generasi Jasper terlalu rumit. Dibandingkan dengan pil surgawi dasar, ini adalah proyek yang sangat besar. Dari selusin obat surgawi hingga lusinan obat surgawi, peningkatan kesulitan tidak sesederhana satu tambah satu sama dengan dua. Afinitas. Pada akhirnya, itu masih afinitas. 4 poin afinitas berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Ketika kesulitan meningkat secara eksponensial, Ye Yuan merasakan ketidakcukupan afinitas sekali lagi. Napas Ye Yuan menjadi semakin sulit. Keringat dikeningnya juga semakin banyak. Senyum secara bertahap muncul di wajah Lin Lan, Si Ye Hua, dan yang lainnya. Menabrak. Dia akhirnya jatuh. Neraka? Membuatku takut mati. Heh, sedikit afinitas ini juga ingin memperbaiki Jasper Regeneration Pil, benar-benar omong kosong. Si Ye Hua berkata dengan sangat gembira. Sebelumnya, sarafnya selalu terluka parah. Sekarang, dia akhirnya menghela nafas lega. Lin Lan mencibir dan berkata, sulitnya memperbaiki pil generasi Jasper, bahkan afinitas guru bangsa tidak dapat mendukungnya. Hanya berdasarkan afinitas kecilnya yang menyedihkan, dia juga ingin memperbaikinya. Petik 2. Pangeran sulung tertawa terbahak-bahak ketika melihat situasinya dan berkata, lama kedua, ini keajaiban yang kamu bicarakan. Hahaha, kurasa ini yang disebut melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Pil generasi Jasper bahkan belum disempurnakan sampai sepertiga saat ini, dia hampir tidak bisa bertahan lagi. Saya ingin melihat bagaimana Anda kembali. Pangeran kedua awalnya memiliki pandangan penuh harapan juga, tetapi saat ini, dia juga mulai panik. Dia bahkan bisa merasakan Ye Yuan berjuang di lantai dua. Tetapi proses pemurnian pil surgawi kurang dari sepertiga. Kaisar melirik, menggelengkan kepalanya, dan berkata, situasinya di luar keselamatan. Kemudian, dia kembali ke tempat duduknya lagi dan memejamkan mata untuk beristirahat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Ye Yuan semakin berjuang. Bahkan tangannya gemetar. Terlepas dari apakah tubuh, esensi surgawi, atau keilahian asal, batas Ye Yuan mencapai akhirnya. Ketika Lin Lan melihat adegan ini, senyum di wajahnya semakin tebal. Huhu, tubuh kedagingan dan keilahian asal masih baik-baik saja, tetapi esensi surgawi adalah kriteria yang sulit. Dia hanya di tengah surga kecil yang sublim. Jadi esensi surgawinya tidak cukup untuk mendukungnya menyelesaikan penyempurnaan pil generasi Jasper sama sekali. Setelah esensi surgawinya habis, guru bangsa ini ingin melihat apa yang akan dia gunakan untuk memurnikan pil. Lin Lan berkata dengan semua senyum. Dan pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba menginjak kakinya, dan angin puyuh naik dari tanah. Berkumpul untukku. Ye Yuan menangis dingin. Kekuatan hisap yang kuat mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya. Tangan Ye Yuan tidak berhenti, langsung menyuntikkan energi spiritual ke dalam kuali obat. Semua orang tercengang. Masih ada strategi seperti ini. Langsung membentuk formasi. Meminjam kekuatan untuk memperbaiki pil. Orang ini, senyum Lin Lan langsung membeku di wajahnya. Pendekatan Ye Yuan seperti dia sengaja menamparkan wajahnya. Dia baru saja selesai berbicara dan Ye Yuan melemparkan tamparan keras. Meminjam kekuatan untuk memperbaiki pil adalah metode yang sangat mendalam. Saat memurnikan pil secara normal, tidak ada yang berani mencobanya sama sekali. Karena itu bukan kekuatan mereka sendiri, tidak ada cara untuk melakukan apa yang diinginkan hati dalam hal kontrol sama sekali. Bahkan jika itu adalah Ye Yuan, dia tidak akan menggunakan langkah ini kecuali itu adalah pilihan terakhir juga. Padatkan untukku. Ye Yuan berteriak pelan lagi. Api dao menghilang dan formasi pengumpulan roh menghilang. Kemudian, dia menjatuhkan pantatnya ke tanah dan kelopak mata bawah dan atasnya terus memukul. Dia benar-benar terlalu lelah. Pil generasi Jasper praktis melubanginya. Afinitas sialan. Benar-benar hampir merenggut nyawaku sendiri. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Saat itu, Lin Lan tiba di depan Ye Yuan dan berkata sambil melihat ke bawah dari ketinggian, Afinitas tidak mengambil nyawamu, tapi guru bangsa ini akan mengambil nyawamu. Bab 2559, apakah kamu merasa bahwa kamu sangat kekurangan uang? Oh, belum membuka tungku dan guru bangsa sudah menginginkan nyawaku. Ye Yuan berkata dengan santai sambil memutar metode kultivasinya untuk memulihkan kekuatannya. Lin Lan mencibir dan berkata, dengan cara anda memperbaikinya, apakah masih perlu membuka tungku? Itu pasti pil yang tidak berguna di dalam kuali obat. Memurnikan pil surgawi memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk bahan kuali obat. Oleh karena itu, sebelum membuka tungku, seseorang tidak mengetahui kualitas pil surgawi di dalam kuali obat. Dilihat dari kinerja Ye Yuan, tungku ini tidak diragukan lagi merupakan pil yang tidak valid. Sebenarnya, bukan hanya Lin Lan yang berpikir begitu. Semua orang yang hadir juga berpikir begitu. Penyempurnaan Ye Yuan sudah terlalu tidak sedap dipandang menuju tahap selanjutnya. Suasana seorang master ketika dia baru mulai benar-benar hilang. Menggunakan ayunan di tengah badai yang mengamuk sangat tepat. Dia benar-benar tergantung di sana dengan satu nafas. Bagaimana mungkin penyempurnaan seperti itu memperbaiki pil surgawi produk lengkap? Apalagi itu bahkan pil generasi Jasper dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Hahaha, hanya kebingunganmu yang bingung, apakah masih ada kebutuhan untuk membuka tungku? Tidak meledakkan tungku sudah dianggap cukup bagus. Si Ye Hua berkata dengan nada mengejek. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Lebih baik buka saja. Kalau tidak, saya juga tidak akan menyerah. Kontrak keilahian asal ini tidak dapat diselesaikan juga, bukan begitu. Petik 2 Lin Lan sedikit menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan membiarkanmu menyerah pada ini. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Aku tidak punya banyak kekuatan lagi. Jadi saya harus menyusahkan guru bangsa-bangsa untuk membuka tungku secara pribadi kalau begitu. Petik 2 Lin Lan memiliki ekspresi jijik di wajahnya dan tiba di depanku alih obat. Pada saat ini, Kaisar di lantai dua perlahan berdiri dan berkata dengan dingin, Baiklah, hasilnya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Kami pergi. Kalimat yang satu ini, hasilnya adalah kesimpulan terdahulu, membawa makna ganda. Di satu sisi, itu mengacu pada pertempuran guru bangsa dan Ye Yuan. Hasilnya adalah kesimpulan sebelumnya. Di sisi lain, itu mengacu pada pertempuran pangeran sulung dan pangeran kedua. Itu juga merupakan kesimpulan sebelumnya. Karena itu, dia tidak tertarik untuk tinggal lebih lama lagi. Hal-hal yang tersisa secara alami akan ditangani oleh guru bangsa. Mengirim ayah kerajaan dengan hormat. Pangeran sulung sangat gembira di dalam hatinya dan membungku untuk mengirim Kiao Kei Yuan pergi. Pangeran kedua tidak menoleh ke belakang. Tatapannya terpaku pada lantai bawah. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar, matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Hahaha. Pangeran kedua tertawa terbahak-bahak. Emosi yang ditekan di dalam hatinya meletus sepenuhnya pada saat ini. Pangeran sulung saat ini memungbungi lantai bawah dan tidak tahu apa yang terjadi. Mendengar pangeran kedua tertawa terbahak-bahak tanpa henti, dia bahkan berpikir bahwa dia tidak tahan dengan pukulan itu dan menjadi benar-benar gila. Old second, itu hanya kerugian sementara. Mengapa Anda harus sangat peduli? Kami akan selalu menjadi saudara. Pangeran sulung mendesak dengan ekspresi munafik. Tepat pada saat ini, serangkaian seruan datang dari bawah, langsung menekan suaranya. Dihilangkan. Benar-benar halus. Sangat palsu. Ketika dia memperbaiki pil, dia sudah terlihat seperti itu. Itu benar-benar bisa membentuk pil juga. Petik 2. Sebuah keajaiban. Benar-benar keajaiban. Dalam lima tahun, dia benar-benar menyempurnakan pil generasi Jasper. Ekspresi pangeran sulung berubah liar, dan dia berbalik untuk melihat ke bawah, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku di sana. Dan Kiawakiyuan juga berhenti di tengah jalan. Di lantai bawah, Lin Lan terpaku, sementara si Yehua memiliki wajah kosong. Di sampingnya, pil obat ditempatkan di piring dengan tenang. Ada keributan di depan Sky Gathering Establishment. Ini, ini, apa yang sebenarnya terjadi? Ekstasi liar tadi sudah lama menguap ke udara tipis. Hati pangeran sulung memiliki lapisan awan gelap tebal yang tertutup bersama dengan munculnya pil surgawi itu. Pangeran kedua tertawa terbahak-bahak dan berkata, Saudaraku, itu hanya kehilangan sementara. Anda tidak perlu peduli. Tidak perlu peduli. Hahaha. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Kaisar benar-benar tiba di sisinya tanpa tahu kapan. Namun, tatapannya melihat ke bawah. Pada saat ini, ekspresi terkejut akhirnya muncul di wajah Kaisar. Jelas, dia juga tidak bisa mempercayai semua yang ada di depan matanya. Pil generasi Jasper telah terbentuk. Guru bangsa kalah. Hilang sepenuhnya dan sama sekali. Royal Vater, kali ini, itu bisa membuktikan penglihatanku, kan? Ye Yuan benar-benar menciptakan keajaiban lagi. Pangeran kedua berkata dengan percaya diri. Pada saat ini, dia sangat berterima kasih kepada Lu Yun. Jika bukan karena Tuan Yun, mustahil baginya untuk membalikkan keadaan dalam situasi putus asa. Bukan karena penglihatannya yang bagus, tetapi penglihatan Guru Yun yang bagus. Tuan Yun telah lama berkata, Ye Yuan adalah naga di antara manusia, bakat yang luar biasa di antara para asgenders. Sekarang, naga besar itu sudah lepas landas. Tuan Guru Bangsa, saya ingat Anda mengatakan sebelumnya, jika saya dapat memperbaiki pil generasi Jasper, Anda akan menelan kuali obat secara utuh. Sekarang, apakah kamu menelan atau tidak? Juga, Saudara Sue ini, kamu tampak sangat senang dengan dirimu sendiri barusan. Anda tidak perlu membeli Jasper Regeneration Pil dari saya. Saya mohon, tolong jangan datang kepada saya untuk membeli satu. Itu tidak untuk dijual. Dua kalimat Ye Yuan menyengat Lin Lan dan Si Eh Hua hingga hampir gila. Wajah tua Lin Lan hampir ingin masuk ke dalam tanah. Saat tungku terbuka, dia benar-benar tercengang. Pil generasi Jasper benar-benar terbentuk. Tapi bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Anda jelas sudah memberi sebelumnya. Teknik pemurnian Anda sudah menjadi cacat. Jadi bagaimana mungkin itu bisa membentuk pil? Lin Lan berteriak. Dia berpikir bahwa tidak mungkin bagi satu titik Ye Yuan untuk memperbaiki pil surgawi. Pada akhirnya, Ye Yuan menyempurnakan pil pendirian surgawi Yayasan. Dia berpikir bahwa tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk memperbaiki pil generasi Jasper. Tetapi pada akhirnya, Ye Yuan benar-benar menyempurnakan pil generasi Jasper. Hal semacam ini terlalu melemahkan semangat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bersaing dalam alkimia, kamu masih jauh di belakang. Jika saya memberi tahu Anda bahwa semuanya nanti semuanya disempurnakan dengan mengandalkan naluri, apakah Anda percaya? Sebelum menunggu Lin Lan berbicara, Ye Yuan melanjutkan, tentu saja kamu tidak akan percaya. Sama seperti jika saya memberi tahu Anda bahwa saya benar-benar hanya mempelajari 20 jenis pil surgawi dasar dalam 5 tahun ini, Anda pasti tidak akan percaya juga. Jika saya memberi tahu Anda, obat-obatan surgawi ini, ini adalah pertama kalinya saya menyempurnakan, Anda masih tidak akan percaya. Namun, ini semua fakta. Hal-hal yang Anda pandang rendah mungkin tidak sia-sia. Orang-orang yang Anda pandang rendah mungkin tidak kalah dengan Anda juga. Pemurnian pil, kamu hanya katak di dasar sumur. Petik 2 Seluruh tubuh Lin Lan bergetar, merasa bahwa keyakinan alkimianya telah benar-benar runtuh. Semua yang Ye Yuan katakan adalah apa yang tidak bisa dia bayangkan. Namun, Ye Yuan benar-benar melakukannya. Dia menyempurnakan pil generasi Jasper. Lin Lan memiliki wajah seperti dia babak belur dari akal sehatnya dan tidak lagi memiliki aura guru bangsa. Gedebuk Tiba-tiba, si Ye Hua langsung berlutut di depan Ye Yuan dan menangis terseduh-seduh sambil berkata, Tuan Ye, aku. Aku salah. Saya mohon, jual pil surgawi kepada saya. Saya bersedia membayar 10 kali lipat, tidak, 100 kali lipat harganya. Si Ye Hua ingin menjadi seorang alkemis surgawi, itu juga tepat, bahwa dia membenci Ye Yuan bahkan lebih. Awalnya, dia tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa memperbaiki pil generasi Jasper sama sekali. Terutama belajar dari Xiaoqi di sana tentang situasi Ye Yuan dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar menyempurnakannya. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, Ye ini tidak akan menarik kembali kata-kataku setelah aku mengatakannya. Tidak menjual kepada Anda berarti tidak menjual kepada Anda. Lupakan bahwa Anda menawarkan 100 kali, bahkan jika itu 1000 kali, 10.000 kali lipat harganya, Ye ini tidak akan menjualnya kepadamu juga. Selain itu, apakah Anda merasa bahwa Ye ini sangat kekurangan uang? Petik 2. Saat dia berkata, dia mengangkat pil generasi Jasper di tangannya dan berkata sambil tersenyum, siapa yang mau pil generasi Jasper? Saya menginginkannya. Seseorang dengan lengan yang terputus bereaksi paling cepat dan segera melompat keluar. Orang ini justru salah satu penjaga yang memukuli ayah dan anak keluarga Tang saat itu. Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, anggap dirimu beruntung. Pil surgawi ini, aku memberikannya padamu. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Ye Yuan sebenarnya langsung melemparkan pil generasi Jasper kepadanya. Bab 2560, yang terbaik secara alami harus diselamatkan untuk rakyatku sendiri. Tidak mungkin, kan, memberikannya. Itu adalah pil generasi Jasper, tapi dia benar-benar memberikannya. Apa-apaan, dia memberikannya, daripada memberikannya kepada si Ye Hua. Kejam. Ye Yuan tidak adil. Tang Yu masih memiliki lengan yang terputus. Dia benar-benar memberikan pil generasi Jasper. Tindakan Ye Yuan ini segera menyebabkan keriuhan. Tentu saja, yang paling tidak senang adalah keluarga Tang. Alistang Jin Hua sedikit berkerut. Jelas, dia agak tidak senang. Dia menyempurnakan pil generasi Jasper, dan itu sebenarnya tidak langsung diberikan kepada Tang Yu. Dia menemukan ini tidak dapat diterima. Berapa banyak risiko yang ditanggung keluarga Tang untuk Ye Yuan, ribut di sekelilingnya, dia benar-benar memberikan pil surgawi kepada orang yang tidak relevan. Orang itu memperoleh pil generasi Jasper dan sangat berterima kasih kepada Ye Yuan. Dia takut seseorang akan merebutnya, jadi dia langsung menelannya. Pada saat ini, Kaisar membawa pangeran kedua dan turun dari lantai dua. Di belakang mereka, sosok pangeran sulung telah menghilang. Jelas, dadu itu dilemparkan. Kegembiraan di wajah pangeran kedua tidak bisa disembunyikan bagaimanapun caranya. Kaisar melirik Lin Lan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kakak laki-lakinya ini juga akan mengalami saat-saat di mana dia tersandung. Tetapi kontrak keilahian asal sudah ditandatangani. Jika dia tidak melakukannya, Lin Lan pasti akan mati. Kaisar tiba di depan Ye Yuan dan berkata dengan cemberut, karena pemenang telah ditentukan, maka kami akan menganugerahkan posisi guru bangsa kepadamu. Ye Yuan memberi isyarat tangan dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, Anda tidak perlu cemas. Ini adalah kesempatan yang bagus hari ini. Saya melihat ada banyak orang dengan anggota badan yang hilang. Karena Ye ini akan menjadi guru negara, secara alami saya harus berbagi kekhawatiran Yang Mulia. Mengapa tidak Ye ini memurnikan pil di depan umum untuk dijual? Bagaimana menurut Yang Mulia? Kaisar berkata dengan terkejut, Kamu sudah seperti ini. Bisakah kamu masih memperbaikinya? Dalam pandangannya, pil generasi Jasper ini bisa menjadi pil lebih merupakan kebetulan. Tetapi kontrak keilahian asal ditempatkan di sana. Jika itu dilakukan, itu dilakukan. Dia juga tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Satu pil surgawi sudah menguras Ye Yuan. Dengan satu lagi, bisakah orang ini menanggungnya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saya pikir guru bangsa tidak yakin dengan kehilangannya. Karena itu masalahnya, saya akan membuat lebih sedikit lebih yakin. Yang Mulia, tolong sebarkan obat-obatan surgawi. Serahkan anggota tubuh yang terputus dari para penjaga ini kepada Ye ini. Di keluarga kerajaan, penjaga dengan anggota badan yang terputus ini bukan minoritas. Tapi Ye Yuan mengatakan ini adalah langkah yang murah hati. Selain itu, itu bahkan gratis. Harus diakui, ini adalah hadiah besar bagi Kaisar. Kaisar merenung sejenak dan berkata dengan suara serius, Yutang, pergilah dan buat pengaturan. Pangeran kedua dengan senang hati menerima perintah itu. Si Ye Hua tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, dia sudah berjuang keras untuk memperbaikinya. Dalam pandangan saya, Anda mengolok-olok Yang Mulia. Petik 2 Tatapannya saat melihat Ye Yuan penuh dengan kebencian. Tindakan barusan, Ye Yuan telah sangat mempermalukannya. Ye Yuan lebih suka memberikan pil itu kepada penjaga secara gratis daripada memberikannya padanya. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, Jika aku jadi kamu, aku akan diam sekarang. Kamu harus tahu, guru bangsa bukan tuanmu sekarang, tapi aku. Hanya masalah satu kata untuk membunuhmu. Tubuh si Ye Hua gemetar, penuh ketakutan, dan tentu saja, dia diam. Tak lama, pangeran kedua membawa sejumlah besar obat-obatan surgawi. Harta keluarga kerajaan secara alami tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Tang. Pada saat ini, Ye Yuan sudah cukup banyak beristirahat. Dia tidak bertele-tele, langsung mulai bekerja dengan memperbaiki pil. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan akan seperti terakhir kali, pingsan karena kelelahan pada akhirnya. Namun, mereka kecewa. Kali ini, Ye Yuan disempurnakan dengan sangat lancar. Meski masih sangat berat, tanda-tanda kelelahan itu sebelumnya tidak muncul. Ini membuat semua orang sangat terkejut. Ini, apa yang terjadi di sini? Mungkinkah dia tampil sebelumnya? Petik 2. Tidak perlu kelelahan sampai seperti itu, bahkan jika itu adalah pertunjukan, itu juga terlalu berlebihan, kan? Saya katakan, teman-teman, ini bukan pertama kalinya dia menyempurnakan Jasper Regeneration Pil sebelumnya, kan? Karena ada pengalaman sekarang, jadi kali ini jauh lebih lancar. Melihat situasi ini, semua orang secara alami berspekulasi berat. Sejujurnya, mereka tidak percaya satu pun dari kata-kata Ye Yuan. Memurnikan lima tahun pil surgawi dasar dan seseorang akan dapat memperbaiki pil generasi Jasper. Maka alkemis surgawi juga akan terlalu tidak berharga. Ye Yuan pasti telah menipu semua orang melalui beberapa metode dalam lima tahun ini dan sangat terlatih dalam pil surgawi tingkat tinggi secara rahasia. Tapi ekspresi di wajah Lin Lan menjadi sangat serius. Karena dia menemukan bahwa teknik pemurnian Ye Yuan jauh lebih lembut dan halus dari sebelumnya. Meskipun penyempurnaan sebelumnya cukup untuk dijadikan contoh, jelas ada banyak area yang tidak lembut dan halus. Dan ini juga mengakibatkan situasi esensi surgawi tidak mencukupi pada akhirnya. Tapi sekarang, alokasi esensi surgawi Ye Yuan serta penggunaan tekniknya jelas jauh lebih masuk akal. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa Ye Yuan membaik. Hanya saja kecepatan peningkatan ini terlalu menakutkan. Pil surgawi kedua bernilai lebih dari 10 tahun kerja kerasnya. Mungkinkah ini pertama kalinya orang ini menyempurnakan pil generasi Jasper? Pertama kali menyempurnakan pil surgawi dengan tingkat kesulitan tinggi dan dia berhasil dalam sekali jalan. Ini terlalu aneh, kan? Lin Lan tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan keterkejutan di hatinya saat ini. Bisakah bakat alkimia seseorang benar-benar kuat sedemikian rupa? Tidak, sama sekali tidak mungkin. Lin Lan mengerutkan alisnya dan memeras otaknya untuk mencari ide ingin menemukan di mana masalahnya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar dan dia memikirkan kemungkinan tertentu. Pil surgawi dasar Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan tentang pil surgawi dasar ini? Bisakah seseorang benar-benar memperbaiki pil generasi Jasper setelah menguasai pil surgawi dasar? Mengembun. Ye Yuan berteriak dingin dan pil generasi Jasper selesai. Kali ini, kualitasnya jelas jauh lebih baik daripada terakhir kali. Penjaga yang memperoleh pil surgawi menelannya dengan gembira. Setelah itu, Ye Yuan beristirahat sebentar dan terus memperbaiki pil. Satu demi satu, keterkejutan orang-orang juga semakin bertambah. Karena kecepatan peningkatan Ye Yuan terlalu cepat. Pangeran kedua sudah lama memerintahkan seseorang untuk mengambil batu induk Gunung Awan. Untuk setiap pil surgawi yang diproduksi Ye Yuan, akan ada seseorang yang akan memeriksa kualitasnya. Dari mulai kelas 2 bawah hingga kelas 3 atas, lalu ke kelas 4 atas, dan pada akhirnya mencapai kelas 6 atas yang menakutkan. Kualitas pil generasi Jasper melonjak dari tingkat ke tingkat. Penjaga yang menerima pil surgawi sebelumnya hampir menangis. Semakin tinggi kualitasnya, secara alami semakin cocok anggota tubuh baru yang tumbuh dengan tubuh. Terlalu menakutkan. Kecepatan peningkatan semacam ini terlalu menantang surgawi. Petik 2. Sial, ini pertama kalinya aku mendengar bahwa pil generasi Jasper dapat disempurnakan seperti ini. Guru bangsa sangat lemah di depan Ye Yuan. Sepertinya taruhan ini, nation teacher tidak kalah secara tidak adil. Di tengah teriakan seru, orang-orang sudah lama bersujud dengan empat kaki mengagumi Ye Yuan. Peningkatan semacam ini jelas bukan tindakan. Mungkin Anda tidak dapat melihat dengan satu atau dua, tetapi menggabungkan begitu banyak pil obat, peningkatan berkelanjutan semacam itu terlihat jelas dalam sekejap. Sementara mata kaisar berbinar. Kejutan menyenangkan yang dibawa Ye Yuan kepadanya terlalu kuat, membuatnya merasa seperti mendapatkan harta yang tak ternilai. Rasa kehilangan karena kehilangan Lin Lan sebelumnya sudah lama tersapu bersih. Lin Lan hanyalah debu di tanah jika dibandingkan dengan Ye Yuan. Mengembun. Pil generasi Jasper lainnya telah selesai. Ye Yuan melemparkannya ke Tang Yu dan berkata sambil tersenyum, yang terbaik secara alami harus diselamatkan untuk bang Saku sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!